Dua perangkat saya siapkan, ternyata baru bisa nembus ini. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita mengantar dari Bapak Komul Wilayah Selatan, MAPIN. Ini tentunya tadi sudah diutarakan juga background para pembicara dan resumber kita hari ini. Bapak-Ibu sekalian hanya mengantar saja bahwa diskusi ini nanti kita akan persilahkan. Keempat, pemateri akan membawakan materi kurang lebih 25 menit. Setelah itu secara bergantian, setelah itu nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan. Baik itu secara langsung maupun dari chat maupun yang telah dihimpun oleh panitia. Dan kemudian diminta ditanggapi oleh semua narasumber. Setelah itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kurang lebih mungkin waktunya nanti kita diskusi dua jam sampai dua jam setengah untuk acara ini. Dan untuk kesempatan pertama, sebenarnya ini pematerinya urutannya bisa dibolak-balik. Tapi mungkin langkah bagusnya kita akan berbicara mengenai, secara umum mengenai analisis data geospasial dan juga terkait dengan kewilayahannya. Kemudian setelah itu bagaimana si data itu diproduksi dan disediakan. Setelah itu kemudian bagaimana aplikasinya. Nanti kita mulai dari Kota Makassar dan yang terakhir dengan yang ada di Kota Parepare. Ijin Bapak-Ibu sekalian, saya persilakan untuk kesempatan pertama kepada Plan Barkey sebagai penelitian ruang wilayah dan salah satu akademisi dari Universitas Hasanuddin dengan judul Analisis Data Geospasial dan Penataan Ruang Wilayah. Silakan Pak, kurang lebih waktunya 25 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang untuk semua peserta. Jadi sebetulnya 25 menit mungkin tidak akan saya gunakan semua, karena sebetulnya saya cuma mau mengantar begitu, memperlihatkan bagaimana kita memanfaatkan data citra untuk, terutama untuk menyusun rencana tata ruang wilayah. Nah, dalam hal ini sebetulnya kami sedang menyusun rencana rinci tata ruang wilayah ke kawasan strategis provinsi di Danau Timpe dan sekitarnya. Mungkin saya akan menggunakan itu sebagai memperlihatkannya. Sebelum kemudian saya share juga beberapa pengalaman dengan mahasiswa, karena ini tadi mayoritas mahasiswa. Ada yang S3, ada yang S2, dan ada yang S1. Nanti kita share apa yang sudah kita lakukan di situ. Kemudian nanti ya dengan tanya-jawab mungkin bisa kita lakukan lebih luas lagi ceritanya. Saya mulai saja, saya share presentasi saya. Sekarang, sebentar. Jadi saya... Saya matikan duluan saya. Oke, jadi diminta memang analisis data geospasial dan penataan ruang, tapi saya coba merubahnya sedikit menjadi pemanfaatan citra untuk analisis peruangan. Jadi saya mulai, tadi saya singgung tentang Danau Timpe, KKSP Danau Timpe. Kalau kita lihat Danau Timpe, sebetulnya kawasan intinya adalah yang tertampil di sini. Dan itu sebetulnya meliputi tiga danau pada dasarnya. Danau Timpenya itu sendiri ada di sini. Kemudian ada Danau Sidenreng yang pada level tertentu kalau dia banjir menjadi satu dengan Danau Timpe. Dan ada satu danau kecil di Kabupaten Bonek, Wajo ya masih, itu kita sebutnya Danau Buaya. Tetapi ada nama bugisnya kita sebut sekarang sebagai Danau Buaya saja. Jadi ada tiga danau. Nah, apa yang ingin diterapkan di sini adalah tata airnya dari Danau Timpe ini ingin dikendalikan agar supaya danau ini tetap eksis. Karena ini merupakan danau sedimen, karena kalau lama-lama terpenuhi oleh sedimen maka akan hilang. Nah, kawasan intinya kita perlihatkan di sini. Dan ini kita menggunakan sitra spot 67. Jadi cukup detail di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini Danau Timpenya sendiri. Kita lihat keadaannya. Sebetulnya ini yang mau, tapi tata ruangnya nanti kita akan lihat ada kawasan yang mengarah kepada watershed atau DAS, daerah aliran sungai, yang berperanruh atau berperan terhadap keberadaan Danau Timpe ini sendiri. Dan ini, Danau Timpe sering orang mengatakan, wah sekarang sudah berkurang karena adanya eceng gondok. Nah, memang kalau dengan sitra spot tidak terlalu kelihatan eceng gondoknya, makanya kita kalau menggunakan analisis sitra, biasanya kita menggunakan beberapa sumber sitra, sehingga kalau saya mau melihat eceng gondoknya, sebetulnya benar nggak sih Danau Timpe ini terancam oleh eceng gondok? Saya coba pakai sitra lenset misalnya. Dengan analisis sitra lenset ini, dengan kombinasi yang kita ubah-ubah misalnya, makanya kita mengidentifikasi secara jelas ini adalah eceng gondoknya. Ada juga di sebelah selatan sini, dengan spot-spot yang terkurung seperti ini. Tetapi pada dasarnya tidak mengancam keseluruhan wilayah dari Danau Timpe. Nah, itu enaknya pakai sitra satelit. Kalau dari lapangan kelihatannya luas sekali ini Danau Timpe, tapi karena kita menggunakan sitra satelit, itu kita bisa melihat ternyata tidak seperti yang digemor-gemborkan. Jadi lebih kepada sedimennya yang berpengaruh keberadaan Danau Timpe ini. Nah, ini kemudian ada Danau Sidenreng. Kalau kita lihat Danau Sidenreng lebih kecil. Dan di sini ada bekas-bekas genangan. Kalau banjir, karena ini ada saluran yang terkoneksi. Kalau banjir, maka dia menjadi satu dengan Danau Timpe. Jadi, isu utama dari Danau Timpe itu adalah banjir. Nah, kalau kita lihat, sudah mulai ada juga eceng gondok di Danau Sidenreng. Kemudian ini Danau Buaya-nya. Kalau kita lihat di sini ada Danau Buaya. Nah, lihat di Danau Buaya ini, juga banyak sekali eceng gondok yang mulai menyerang di sini. Nah, sebetulnya karena tidak kelihatan, di lapangan itu ada juga hidrila di dalam Danau ini. Tapi, karena kalau sedimentasinya sudah seperti ini, maka akan hilang sendiri. Saya lanjut saja di sini. Kita lihat di sini dari Citra Lenset, jelas di sini eceng gondoknya mulai masuk. Tetapi, kedalaman dari Danau ini masih lebih lumayan. Nah, kemudian pengolahan yang lain dari Citra itu bisa memberikan juga kenampakan-kenampakan yang berbeda. Jadi, saya mau menunjukkan saja bahwa mengolah Citra itu ada banyak gitu ya. Kombinasi-kombinasi. Dan mungkin kalau mahasiswa ini terutama, tidak ada kombinasi yang eksat. Jadi, kita perlu dalam tanda kutip try and error untuk melihat mana kombinasi yang paling memberikan informasi yang bagus buat kita. karena kita bisa merubah-rubah kenampakan dari satu benda. Nah, kemudian untuk tata ruang itu biasanya kita, Citra itu kita gunakan untuk menghasilkan tutupan lahan atau land cover di sini. Jadi, dari Danau Tempe, kalau kita lihat land covernya ini untuk utamanya sawah, persawahan. Nah, ini juga sebetulnya kalau kita mau meneliti lebih jauh, ini sebetulnya yang mungkin lebih berbahaya, tapi konflik dengan penyediaan pangan misalnya. Karena sawah-sawah ini bisa memberikan nutrisi yang berlebihan misalnya ke Danau-Danau Tempe ini. Seperti misalnya eceng gondok itu berkembang juga karena ada nutrisi bekas dari sawah. Jadi, sawah itu yang biru-biru ini. Yang kebiruan ini semuanya sawah. Ada permukiman itu mungkin spot-spot, tapi yang padat itu hanya di Enrekang Wajo. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kalau kita perjelas, sawah-sawah yang di sekitar Danau Tempe, ada yang masih basah, yang masih berpenutupan dengan padi, tapi ada yang banyak sudah kering. Nah, kemudian kalau kita lihat permukimannya, misalnya gambarannya di dekat, di dekat tepi Danau Tempe itu, Kabupaten Wajo itu permukimannya cukup padat. Dan memang kalau Danau Tempe banjir, itu yang paling terkena dampaknya atau paling mengalami dampak yang berat adalah di kota Sengkangnya, di Kabupaten Wajo. Di Danau Tempe, tadi saya tidak sebutkan, sebetulnya untuk mengatasi sedimentasi, mereka melakukan pengerukan-pengerukan juga. Jadi pemerintah itu mulai melakukan pengerukan di sini dan membangun pulau-pulau yang sudah, rencananya ada sembilan pulau. Saya ke atas lagi, maaf, ini sudah dikasih gambaran. Terima kasih. Saya ke atas lagi. Nah, ini kelihatan ada beberapa pulau-pulau. Nah, ini di sini ada beberapa pulau. Misalnya ini di Kabupaten Wajo, itu ada sudah tiga pulau yang terbangun. Nah, beberapa pulau di Kabupaten Sopeng, dan Sizrap. Maaf, tadi ini Sizrap, Sopeng, Sizrap. Jadi, Danau Tempe ini ada tiga kabupaten, kalau kawasan intinya, yaitu Kabupaten Wajo, Kabupaten Sopeng, dan Kabupaten Sizrap sendiri di sini. Nah, ini gambarannya. Saya lanjut saja. Nah, kemudian Nah, apa gunanya fitra itu sampai kita bisa melakukan melakukan tutupan lahan secara aktual, karena kemudian kita bisa melihat di sini ternyata apa yang diarahkan oleh tata ruang tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Nah, itu kita dapatkan dari fitra. Sehingga kita tahu misalnya apa yang harus dilakukan di wilayah yang sedang tidak sesuai ini. Jadi, kalau kita lihat di sini ada beberapa, misalnya ada harus ada hortikultura yang dibangun, karena kalau ini tidak dilakukan, maka sedimentasi di dalam Danau Tempe ini akan menjadi tetap tinggi. Misalnya ada juga perkebunan, ada juga permukiman, ini yang untuk kawasan inti saja. Dan memang ada hal-hal yang sudah sesuai, yang tidak perlu, tetapi perlu tetap dikendalikan seperti di sawah-sawah tadi, mestinya mengarahnya ke organik. Pertama. Nah, yang kedua, I think gondok, kalau memang jumlahnya cukup memadai, bisa dikembangkan untuk pupuk organik, sehingga mengarah kepada pertanian organik di sekitar Danau Tempe ini. Nah, itu yang manfaatnya. Nah, sekarang kita lihat Danau Tempe, kawasan penyangganya. Jadi, kalau tadi kawasan intinya ada di sini, inti itu adalah yang langsung berpengaruh terhadap danau-nya, tetapi untuk kawasan penyangga, ada beberapa daerah aliran sungai, sehingga total, kalau tadi tiga kabupaten, ada tiga kabupaten lagi yang terpengaruh di sini, yang berpengaruh di sini. Ya, selain Sidrap, Topeng, dan Kabupaten Wajo, ada Kabupaten Nenrekang di sini. Ya, sehingga apa yang terjadi di Kabupaten ini, dengan dasbilannya itu, akan berpengaruh terhadap Danau Tempe ini. Jadi, keterkaitan antar wilayah yang kita lakukan ini, ya, kita hanya bisa lihat kalau kita menganalisis sisrah. Nah, itu pentingnya sisrah. Ya. Nah, kalau di selatannya, itu adalah Das Walanai. Jadi, kalau ini Das Bila, ini ada Das Walanai, itu sampai di Kabupaten Maros. Ya, Maros, Bune, ya, selain Topeng sendiri, dan Kabupaten Wajo. Nah, kemudian, ada juga sebetulnya daerah aliran sungai, ya, seperti batu-batu, dan sekitarnya di sini, yang justru kondisinya kritis, jadi yang menyumbang sedimentasi ke Danau Tempe ini, ada di, dari Das Bila, ada juga beberapa daerah aliran sungai, dari batu-batu di sini, kita bisa bilang seperti itu. Sehingga, penanganan Danau Tempe, nggak bisa kita lihat Danau Tempenya saja, harus keseluruhan wilayah ini, ditangani. Nah, dari mana kita tahu itu, ya, kita menggunakan citra, dan menggunakan citra, bukan, kalau sudah sampai kepada tata air seperti ini, bukan hanya untuk penggunaan lahan, kita bisa membuat model-model debit sungai, model-model sedimentasi, menggunakan model Toil and Water Assessment Tool, misalnya. Nah, ini yang kita selalu lakukan untuk menambah informasi bagaimana mengatasi tata ruang di satu wilayah, misalnya ini Danau Tempe. Nah, kalau kemudian kita mau melakukan identifikasinya, seringkali kita harus sampai kepada informasi-informasi yang detail, yang lebih dalam, ke arah situ, ya, yang kita lakukan, misalnya kalau sawah, ya, kenapa kita bisa mengatakan sawah, kelihatan sekali, kalau kita zoom, itu ada daerah persawahan. Demikian juga perkebunan, persawahan, mungkin juga ada, ini adalah daerah-daerah permukiman. Itulah kenampakan citra yang kita pakai. Sehingga kita bisa menggambarkan land cover dari watershed di Danau Tempe ini, Nah, kalau kita lihat di sini, masih ada hutan, tapi mungkin luasannya sudah sangat terbatas. Misalnya, yang dominasi yang banyak memang sawah. Nah, sehingga memang mengancam sebetulnya keberadaan tiga danau yang ada di sini. Tapi konflik, karena sawah kita butuhkan juga untuk ketersediaan pangan. Nah, sehingga sama dengan yang tadi, kalau kita menggunakan, melakukan overlay antara apa yang mau kita kembangkan dengan kenyataannya sekarang, untuk kawasan penyangga ini lebih banyak yang harus kita lakukan. dan ini nanti kita uraikan per lima tahun sampai kalau karena ini mau detail sampai kita inginkan sampai ke desa kita bisa lakukan. Berapa sebetulnya kegiatan yang harus kita lakukan di sini. Nah, ini ada hal lain kita juga gunakan misalnya untuk FTRW satu kabupaten saya cuma menyampaikan saja sepintas di sini. Ini adalah Kabupaten Bantaeng. Dulu Bupatinya sekarang jadi Gubernur. Nah, kita melakukan revisi di Kabupaten Bantaeng. Jadi, kita juga gunakan sitra ini. Nah, tapi terutama kalau di Kabupaten seperti Bantaeng ini kita gunakan untuk mendapatkan penutupan lahan misalnya. Tapi sama nantinya kalau pola ruangnya sudah kita diskusikan kemudian kita lihat sesuaiannya dengan apa yang ada sekarang. Misalnya di sini ya hutan yang ada di Kabupaten Bantaeng kemana ada di sini menurut sitranya itu. Yang lainnya ya sudah perkebunan sudah tegalan sawah ada mungkin di bagian selatannya. seperti ini. Kalau kota Bantaengnya sendiri ada di permukimannya. Nah, ada juga sebetulnya mangrove, tapi Sulawesi Selatan bagian Selatan terutama mangrovenya sangat terbatas, tidak terlalu besar. Nah, ini contohnya bagaimana kita menggunakan satu menggunakan sitra untuk menganalisis satu wilayah yang kita kemudian tuangkan di dalam tata ruang. Tetapi sebetulnya kita menggunakan sitra bukan hanya untuk itu. Misalnya di sini kaitannya juga dengan tata ruang dalam penelitian-penelitian mahasiswa, ini mahasiswa S2 kami di Universitas Bosowa ini kebetulan karena saya mengajar juga di situ. Dia coba melihat kalau melihat tren penggunaan lahan dengan sitra satelit dibandingkan pada akhir rencana pola ruang bagaimana kondisinya sehingga kelihatan kalau sudah kita tentukan apa yang harus dilakukan di sini. Jadi dia menggunakan kota kendari. Jadi kalau tadi lebih ke wilayah kita analisis juga untuk kota misalnya. Nah dia melakukan hal seperti ini. Dia mau melihat selama berapa ini? 11 tahun mungkin ya? 12 tahun. Ada perubahan apa di kota kendari? Jadi dia sudah menentukan kota kendarinya. Kalau kita lihat sepintas memang misalnya di sini masih banyak kawasan yang hutan gitu. Nah sekarang sudah makin berkurang. Selain itu juga terjadi perubahan-perubahan yang relatif cukup banyak. Jadi tahun 2008 kondisinya seperti ini. Tahun 2019 menjadi seperti ini. Dari mana ini? Dari analisis sitra seperti yang saya jelaskan tadi. kemudian dia coba melihat apa yang berubah gitu. Nah kemudian kalau kita lihat di sini sudah banyak yang berubah itu. Hutan menjadi kebun campuran. Kemudian mungkin kalau dilihat di sini ada permukiman mangrove sudah mengambil daerah mangrove dan sebagainya. Jadi ini sudah dilakukan istilahnya analisis untuk melihat apa yang terjadi perubahan yang dari tahun 2008 sampai 2019. Nah kemudian karena kita sudah bisa kenapa kita bisa melakukan ini? salah satu keunggulan citra lagi kita bisa memperoleh kondisi historis. Untuk apa kondisi historis ini? Kemudian dengan software dengan pemahaman kita kita bisa kemudian memprediksi apa yang akan terjadi tahun-tahun ke depan. Maka di akhir tahun perencanaan tata ruangnya misalnya dia di sini mendapatkan tata ruang itu akan berakhir tahun 2030 maka dia bisa memprediksi kalau penggunaan lahannya tidak di intervensi akan menjadi seperti ini di tahun 2030 misalnya. Ya memang kalau gambar tidak terlalu jelas tetapi nanti kalau di tabel itu akan menjadi lebih jelas. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh nah sesuaiannya antara yang akan terjadi melalui pola ruang terhadap kondisi yang akan terjadi bila tidak ditata atau tidak diarahkan akan menjadi seperti ini misalnya. Ya tentu untuk melihat perubahan penggunaan lahannya itu ada parameter lain yang dimasukkan seperti aksesibilitas termasuk juga pertumbuhan penduduk ya sehingga kemudian inilah titik-titik yang harus di apa istilahnya harus diwaspadai karena kalau tidak tidak dikawal maka tata ruangnya tidak akan mencapai seperti yang diinginkan. Nah kemudian saya coba lagi kasih lihat ini untuk teman S3 kita yang sudah selesai dia namanya Pak Sudirman itu dia coba melihat model spasial level dasar bangunan kota tempatan air jadi dia mau melihat banjir di kota Makassar ini dan menentukan kalau kita mau membangun harusnya ada ketinggian berapa yang kita perhatikan karena dia teman dari arsitek ini untuk S3-nya namun dia juga menggunakan citra kalau ini lebih lama lagi karena dia mau melihat sampai tahun 2050 nah dia menganalisis melihat perubahan dari kota Makassar ini sebagian dari kota Makassar ada di tepian kota Makassar tapi watershed yang berpengaruh terhadap kejadian di sini dia gambarkan di sini atau daerah aduan sungai yang dia gambarkan karena banyak juga analisis kita terkait banjir tahun 1977 kondisinya seperti ini tahun 2002 seperti ini dan tahun 2017 menjadi seperti ini jadi kota memang berkembang kalau kemudian apa yang dia gunakan untuk itu ya tentu satu lagi bahwa dalam setiap interpretasi citra kita selalu harus memvalidasi lokasi-lokasinya dia sudah melakukan validasinya untuk menentukan betul enggak itu apa yang dia lihat perubahan-perubahan yang terjadi dan kemudian dia bisa mengatakan tahun 2050 kota Makassar atau ketepian kota Makassar di sini kondisi wilayah ini akan menjadi seperti ini sehingga kalau ada banjir bagaimana kondisinya berapa besar banjirnya karena dia melakukan juga analisis soil and water assessment untuk mengkaji berapa sebetulnya terjadi banjir di kota Makassar ini nah terakhir mungkin ini yang saya ingin tunjukkan ini teman S1 kita sudah bisa mulai jadi untuk menggunakan citra itu tidak perlu S2 tidak perlu S3 S1 pun sebetulnya kalau ingin serius bisa nah disini kita melihat jenipunto jenipunto itu terkenal sekali karena ada kekeringannya sehingga seringkali ada gagal dari pertaniannya nah kita coba melihat bisa gak citra lenset kita pakai untuk pemetaan kekeringan jadi ada dua das kita batasi karena supaya tidak terlalu besar pekerjaannya tetapi disini saya tunjukkan satu das saja ya ini adalah nama mahasiswanya yang sudah lulus sekarang nah yang dia gunakan adalah citra lenset ini nomornya jadi dari tahun 2018 yang dia gunakan ya bulan September dan inilah wilayahnya yang ya analisis untuk melihat bisa gak kita mengidentifikasi kekeringan disini nah kalau kita lanjutkan bagaimana kita bisa mengidentifikasi kekeringan itu ada tiga parameter atau tiga parameter atau variable yang dia gunakan yang pertama dia menggunakan NDVI jadi Normalized Different Vegetation Index nah karena kondisi kita bisa lihat di citranya seperti ini maka indeks vegetasinya itu relatif rendah karena tidak ada lagi vegetasi disitu kemudian untuk melihat kekeringan menggunakan juga namanya indeks panas platen atau untuk das pisua ini dia mendapatkan juga informasi tentang indeks panasnya ini nah kemudian kalau ini semua di overlay ya indeks panas jadi ada Normalized Different Vegetation Index ada Oh dua kali maaf ini ini oh enggak betul Normalized Difference Latent Heat Index dan satunya penutupan lahan saya tidak tampilkan disini ya tapi di tiga hal ini kalau kita olah maka kita bisa mendapatkan potensi kekeringan disini nah kalau kita pakai GIS ya kita bisa menghitung berapa persensi kekeringan sangat tinggi ternyata paling tinggi ya 38% lebih hampir 39% di satu das ini saja ya bukan di kota di Kabupaten Jirepontol tapi kalau kita lihat mulai dari agak kering kekeringan tinggi dan sangat tinggi itu dominan ini bisa lihat disini ya itu berarti kalau kita mau menangani kekeringan untuk misalnya program Kabupaten kita sudah tahu bahwa disinilah fokusnya ya sehingga kalau kita mau menyediakan air untuk irigasi membuat bendungan-bendungan kecil atau menangani kekeringan untuk masyarakat nah ini bisa dilihat disini sehingga kalau ini di overlay dengan desa misalnya kelihatan desa-desa mana saja yang membutuhkan perhatian contohnya seperti itu jadi pemanfaatan sitra satelit itu umumnya beragam ya bisa kita gunakan untuk berbagai macam analisis tapi analisis yang kita gunakan mengarah kepada analisis wilayahnya jadi saya kira ini terakhir yang saya bisa sampaikan nanti kalau ada diskusi bisa kita lanjutkan saya kira saya kembalikan ke Pak moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Roland sangat menarik sekali paparannya tadi bagaimana penggunaan citra untuk berbagai kebutuhan terkait khususnya dengan analisis kewilayahan untuk perencanaan yang jauh lebih baik bermaksud tentunya penggunaan beberapa contoh-contoh tadi analisis yang sudah dilakukan dan terus berkembang ilmu itu baik untuk lebih mengepsiankan waktu berikutnya saya persilahkan ke narasumber kedua Pak Silsal SSC MSC sebagai peneliti dan kapok jahat penggunaan stasiun bumi pengindiran jauh di pare-pare dengan judul penyediaan dan pengolahan data indraja di SBPJ 8 pare-pare silakan Pak Silsal waktunya juga kurang lebih sama 25 menit terima kasih banyak Pak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Bapak Ibu perkenalkan saya Silsal sekarang saya sebagai peneliti di pusat teknologi dan data sekaligus sebagai kapok jahat pelayanan pengguna jadi semacam liaison ofisernya 8 pare-pare jadi secara umum tugas saya selain sebagai peneliti tiap hari adalah berhubungan dengan user kemudian berusaha untuk mensosialisikan bahwa ada data pengindiran jauh tadi umpang lambungnya dari Pak Ronald sudah enak sekali itu sama Pak Ronald banyak data citra satelit itu bisa digunakan untuk beberapa tadi yang sudah dijelaskan nanti disini nanti akan saya jelaskan data itu bisa diperoleh seperti apa apa saja data citra yang ada di kami untuk seluruh Indonesia dan beberapa contoh potensi pemanfaatan yang mungkin ditambahkan nanti akan menambahkan dari apa penjelasannya Pak Ronald langsung saja saya share powerpointnya kelihatan Bapak-Bapak oke judulnya mungkin sedikit dimodifikasi jadi terkait ketersediaan dan prosedur pelayanan data pengindiran jauh di masa pandemi COVID-19 karena ada sedikit modifikasi tapi generalnya sebenarnya sama satu hal yang paling penting sebenarnya yang perlu saya jelaskan kan tadi Pak Ronald sudah jelaskan data citra satelit bisa digunakan untuk ini bisa digunakan untuk promatawan tata ruang bencana banjir itu kalau saya analogikan tadi Pak Ronald menjelaskan ini ada bahan makanan bisa dimasak bikin tempe goreng bikin coto bikin apa begitu nah sekarang yang mau saya jelaskan bahan untuk bikin coto dan apa tadi itu semua bahannya gratis khusus untuk data citra satelit besar gitulisannya itu kelihatan free nah sengaja saya besarkan itu datanya gratis terkait dengan data citra satelitnya sendiri informasi turunannya sebenarnya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah menyimak webinar seri berapa ya yang Pak Rokhi seri 4 itu informasi yang bisa diturunkan dan bisa diperoleh langsung dari 8 itu bisa silahkan ditonton video sebelumnya juga terkait dengan bimbingan peningkatan kapasitas SDM jadi nanti setelah data yang kami kasih itu diberi kalau ternyata teman-teman BPMDA atau teman-teman mahasiswa masih bimbing bagaimana cara pengolahan datanya kami juga bisa menawarkan peningkatan kapasitas SDM free kecuali SPPD SPPD tanggung sendiri dari berikutnya adalah kolaborasi jadi kalau kemarin-kemarin dulu mungkin teman-teman mahasiswa atau teman-teman dari PEMDA hanya mengambil data habis itu selesai sudah tidak ada follow up kami kemudian meng-encourage untuk dilakukan kolaborasi jadi mulai dari 2 tahun kemarin selain mahasiswanya kami bimbing kami juga dorong dengan persetujuan pembimbing bagaimana ini mahasiswa belajar untuk membuat karya tulis ilmiah ataupun membuat untuk presentasi di seminar-seminar ilmiah jadi jadi ada kolaborasi plus sama tema skripsi sebenarnya ini untuk pancingan teman-teman mahasiswa sebenarnya kalau yang sudah di semester-semester mendekati akhir permasalahan pengolahan data pengindiran jauh itu banyak sebenarnya nanti akan saya paparkan peluang-peluang topik penelitian yang biasa diambil oleh teman-teman yang mahasiswa yang sejalan dengan apa yang kami kerjakan apa yang di lapangan pusat kerjakan atau apa yang di kementerian lembaga lain terapkan nanti saya ambil contoh banjir misalkan jelas sampai situ kenapa gratis karena sebenarnya itu adalah amanat undang-undang gratis itu untuk kementerian lembaga untuk pemerintah daerah untuk kementerian provinsi PENCOD PENI Polri dan akademisi dan akademisi itu ada kalau mungkin agak jelas ada tanda bintangnya nah ada syarat dan ketentuan berlaku sebenarnya tapi tenang syaratnya tidak susah kok ini tadi hanya menyangkong terkait dengan data setelit pengindiran jauh yang bisa dikasih dan bimbingan teknis karena ada PNPB kami penerimaan negara bukan pajak nanti mungkin nomenklatur bimbingan teknisnya kalau mau gratis diganti jadi peningkatan kapasitas SDM itulah next ini dasar hukum yang mendasari kenapa kami melakukan pelayanan sedemikian rupa nah apa saja yang gratis gitu ketersediaan data pengindiran jauh di 8 itu ini mungkin sudah ditampilkan sama Pak Roy saya tampilkan ulang lagi sebagai refresher ada data multi resolusi mulai dari PLEAT 1A1B resolusi 50 cm mungkin tadi Pak Rolan belum sempat menunjukkan contohnya resolusi tinggi spot 6 dan spot 7 tadi sempat ditunjukkan sama Pak Rolan bagaimana salah satu contoh pemanfaatannya kegiatan RTRW itu menggunakan data spot 6 dan spot 7 sisanya resolusi spasial menengah lenset 7 dan lenset 8 sebenarnya bisa didownload free dari internet bahkan bisa diolah dari di cloud computing via beberapa platform dan resolusi spasial rendah dengan resolusi temporal tinggi seperti era aqua dan yang terbaru sekarang adalah Himawari 8 jadi monitoring sebaran asap monitoring kebakaran hutan monitoring prediksi cuaca rata-rata menggunakan data Himawari 8 terakhir adalah data radar sebenarnya data SAR yang diakuisisi oleh 8 pare-pare itu terdiri dari Terasar X dan Tandem X ini data radar unik sendiri nanti saya tujukan contoh pemanfaatannya sebenarnya tapi semua data yang di sini yang saya papar yang bapak-bapak dan ibu-ibu lihat di sini minta ke kami free syaratnya dokumen permitannya nanti saya paparkan tapi yang jelas gratis sudah berapa kali saya bilang gratis tadi mungkin saya sedikit akan berbicara teknis karena terkait dengan apa yang kami akan berikan nah contoh data resolusi tinggi spot 6 spot 7 itu tersedia dengan dua bentuk dua format sebenarnya format multispektral yang berwarna yang bapak ibu-ibu lihat ini yang digambarnya di belakang ini contoh data spot 6 multispektral dan pangkromatik yang digabung menjadi satu yang namanya pan-sharpan yang resolusi spasialnya 1,5 meter jadi kalau dia bisa mengidentifikasi objek yang ukurannya kalau kira-kira 4 piksel itu 3x3 meter bisa kelihatan selain itu data spot 6 dan spot 7 juga bisa diminta biasanya untuk kegiatan penelitian dalam format air sensor plus RPC air sensor itu masih mentahnya dia geometrisnya belum dikoreksi ini biasanya dipakai untuk penelitian yang membutuhkan level R sensor batimetri identifikasi terumbu karang dan beberapa plus format ini semua bisa direquest jadi ada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa minta data spot 6 dua-duanya multispektral pangkromatik level orthorectified orthorectified itu yang kegiatannya yang datanya bisa digunakan untuk kegiatan RTRW karena akurasi planimetrisnya sudah sesuai dengan persyaratan yang dari BIG pancar pen juga bisa diminta jadi tidak harus ditajamkan lagi otomatis sudah mendapatkan data satu setengah meter satu lagi yang saya lupa tambahkan sebenarnya adalah kemampuan data spot 6-7 itu untuk melakukan perekaman stereo istilahnya ini buat teman-teman pahasiswa mungkin yang lebih paham perekaman stereo dan tristereo itu memungkinkan kita untuk mendapatkan data ketinggian jadi kita bisa mendapatkan data DSM sebenarnya dari pengolahan data spot 6-7 bagaimana cara mengolahnya pakai software apa coba nanti mungkin bisa koordinasi dengan mapin setempat bisa mengajukan penelitian di kami atau PKL ke kami nanti bisa kami bimbing dengan cara dan ketentuan tadi itu ada tanda bintang-bintang di belakangnya ada cara dan ketentuannya next itu untuk yang tadi untuk resolusi tinggi sekarang resolusi yang lebih tinggi resolusinya paling tinggi di 50 cm jadi ada dua mode ada mode multispektral dan pump chromatic yang tersedia dan bisa di request bersamaan di request satu-satu juga bisa level datanya sama R sensor RPC dan pump sharpen plus ini juga sama data support nanti juga tersedia dalam bentuk cloud free mosaic jadi tipe datanya itu adalah kami mengumpulkan data perekaman satu tahun nanti di tahun berikutnya misalkan tahun ini tahun 2020 kami akan melakukan pengolahan cloud free jadi data yang relatif bebas awan agak susah itu betul sama sekali sama sekali bebas awan yang kedua adalah perekaman stereo dan tristereonya juga nah berikutnya adalah format data terasar X dan tandem X ini contoh ini jenis data pengindiran jauh aktif radar sebenarnya karena nanti ada beberapa aplikasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan satelit optis ada beberapa mode yang bisa digunakan yang bisa di request di kami ada scansar white scansar intinya beda resolusi beda ada yang sekali merekam produknya itu bisa kita bisa mendapatkan dalam luasan 100 x 150 km tapi GSD nya ground sampling resolusi spasialnya itu di lapangan bisa di ukurannya 18,5 x 18,5 meter kalau mau yang lebih luas lagi satu kali merekam dia bisa merekam 270 x 200 km tapi resolusi spasialnya dia akan berkurang menjadi 40 x 40 meter yang tengah-tengah yang paling banyak digunakan sebenarnya itu mode street map sekali merekam dia bisa mendapatkan produk 30 x 50 km dengan resolusi spasial 3 meter yang lebih detik lagi namanya spotlight ada tiga sebenarnya spotlight area spotlight dan steering spotlight steering spotlight ini sangat spesifik dia penggunaannya masih agak jarang kalau di kita yang paling mungkin adalah spotlight kita bisa mendapatkan data resolusi 3 meter lebih clear dengan spekel yang lebih minimal tapi sekali merekam kita hanya bisa mendapatkan data 10 x 10 jadi mungkin kalau mau area yang lebih jauh harus menunggu perekamannya berulang lagi atau digabung dengan beberapa data berikutnya masih sama ini masih karena data radar itu sedikit kompleks jadi produknya itu juga macam-macam produk yang pertama level 1B sebenarnya oleh Airbus itu namanya single SSC single loop land range kompleks ini data radarnya sudah memiliki informasi amplitude dan fase kalau data radarnya mau digunakan untuk membuat data ketinggian data DSM atau untuk menghitung subsidence bergerak berapa senti itu tanahnya di Semarang misalkan oleh land subsidence atau setelah gempa palu itu bergeser berapa senti itu harus menggunakan data dari format SSC ketika digunakan nanti untuk identifikasi banjir atau identifikasi penutup penggunaan lahan kita bisa menggunakan format sisanya MGD GEC dan EEC MGD itu informasi fasenya sudah hilang kita sisa mendapatkan informasi amplitude jadi semacam citra optis jadi hanya kelihatan warnanya sisanya dua sisanya ini sudah tergeocoded sudah memiliki sistem proyeksi sendiri bedanya adalah GEC itu belum ditambahkan data ketinggiannya jadi mungkin data-data berlereng itu akurasi geometrisnya belum bagus kalau yang EEC itu mungkin kalau dicita optis istilahnya orthorectified jadi sudah ditegakkan karena sudah menggunakan data dem dan sudah digeocoded dalam ellipsoid WGS84 itu teknisnya jam 2 soalnya agak garis kan ini jam-jam mengantuk berikutnya adalah pelayanan data dan informasi terkait dengan pengindiran jauh yang dilakukan di stasiun bumi pengindiran jauh pare-pare ada beberapa sebenarnya tapi saya coba rangkum ini yang rutin kami lakukan yang pertama adalah sosialisasi teknologi dan data pengindiran jauh sebenarnya yang saya lakukan sekarang itu termasuk dari kegiatan ini cuma bedanya kalau dulu sebelum masa pandemi dikasih SPPD begitu diundang kerjasama dengan teman-teman BAPEDA atau teman-teman instansi daerah kami meminta untuk tolong diundang instansi yang kira-kira menggunakan data geospasial jadi BAPEDA PUPR pertanian kehutanan semua diskominfo semua diundang untuk saya jelaskan hampir sama seperti ini jadi kami 8 sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk mendistribusikan data satelit pengindiran jauh yang diakusisi oleh kami ke PEMDA free yang tadi silakan nanti di scroll di slide sebelumnya yang tadi ada kata free-nya besar sekali nah karena sudah terlanjur ke daerahnya setelah kami jelaskan data ini bisa digunakan untuk apa saja kami juga melakukan survei lapangan jadi selain dijelaskan oh datanya bisa dipakai untuk ini kami juga kasih contoh untuk yang paling basic adalah untuk pembuatan peta penutup penggunaan lahan jadi sebelum kami melakukan sosialisasi kami berhubungan dulu dengan PEMDA terkait salah satu instansi BAPEDA biasanya tapi beberapa tahun belakangan itu ke PUPR nanti dari situ kami juga bersama-sama untuk survei lapangan untuk pengecekan dan pembuatan peta penutup penggunaan lahan untuk dilakukan validasi pada akhirnya nanti pada akhir tahun anggaran kegiatan hasilnya kami serahkan ke PEMDA jadi setelah kami tawarkan datanya ini gratis kami kasih contoh penggunaan datanya itu bisa digunakan untuk pembuatan peta seperti ini ini salah satu contoh output peta digital jadi yang dikasih ke PEMDA itu formatnya digital plus cetak ukuran A3 jadi ada bandel jadi ada peta PL per kecamatan satu kabupaten tiap tahun itu kami bikin untuk 3 atau 4 daerah free gratis ini contoh kegiatan tahun kemarin di Kolaka Utara sebenarnya ada beberapa bandel ini versi digitalnya selain informasi itu nanti setelah sosialisasi biasanya teman-teman dari PEMDA akan kepikiran oh ternyata saya punya kegiatan penegasan batas misalkan bisa tidak dibantu dari data citra satelit pengindahan jauh nanti akan konsultasi ke kami dan ini contoh salah satu kegiatannya jadi contoh kegiatan jadi modelnya bukan lagi kami yang menjemput bola tapi kemudian pemerintah daerah sendiri yang aktif untuk menghubungi kami setelah sadar akan gunanya pentingnya menggunakan data citra satelit terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih banyak contohnya nanti akan mungkin akan dijelaskan lagi oleh dua narasumber berikutnya tapi ini saya skip berikutnya adalah bimbingan penguatan kapasitas SDM kalau bahasa sebelum PNPB itu adalah bimtech ini sama jadi kami setelah ditawarkan datanya gratis bisa digunakan untuk pemetaan kami juga tawarkan kalau bapak-bapak dan mau kami juga bisa membantu untuk diajarkan bagaimana cara mengolahnya karena percuma kami kasih data gratis begitu banyak tapi tidak ada yang bisa mengolah kasih yang berkarat itu nanti datanya di hard disk atau hard disk yang berkarat di data kapasitas yang ada di kami di 8 pare-pare sebenarnya ada untuk 20 orang tapi bimbingan teknis ini berlaku di 8 pare-pare dan di Jakarta jadi kalau ternyata nanti SPPD-nya lumayan banyak bisa ke Jakarta nah nanti di Jakarta penginapannya kalau sekarang sih ada bimbingan teknis apa bimtech reguler sebenarnya jadi tiap bulan itu akan diadakan saya kurang tahu di Jakarta selama masa COVID-19 tapi untuk sekarang di 8 pare-pare di stop dulu untuk kegiatan bimtechnya bantai kalau tidak salah H-1 mestinya sudah berangkat tapi tidak jadi karena ada pandemi COVID-19 bimtechnya ini free kalau sekarang kami masih menyediakan narasumber free itu maksudnya honor narasumber tidak usah dibayar silahkan pakai komputernya silahkan pakai kantornya silahkan pakai datanya malah untuk sekarang itu penginapan kami menanggung penginapannya jadi tidak harus cari hotel walaupun uang makan siang makan malam SPPD ditanggung oleh pemenda masing-masing tidak masalah itu sisa konsultasikan dengan kasat kernya masing-masing untuk kasih SPPD yang banyak kalau yang banyak bisa ke Jakarta kalau yang banyak sedikit bolehlah ke pare-pare kami siap menerima ini mungkin rekapan daerah yang sudah mendapatkan pelayanan data maupun informasi dari pare-pare sebenarnya kalau digabung dengan yang punya Jakarta sudah tercover kalau kemarin untuk provinsi untuk Pemprov sebenarnya sudah full satu Indonesia tapi kalau di kami pare-pare ini pun saya baru bisa trash sampai tahun 2000 berapa ya 2007 jadi sebelumnya masih banyak tapi yang saya bisa trash 2007 memang kalau kita lihat dari jumlah kerjasamanya pare-pare yang paling banyak karena nanti Pak yang akan menjelaskan enak dia naik motor saja sudah sampai ke kantor kami kalau teman-teman dari Pemda lain kan harus minta SPPD lagi belum tentu lolos tapi kalau pare-pare lebih enak makanya warnanya merah sendiri yang tinggi termasuk Sinjai Sidrap Nrekang beberapa daerah jadi ada pekerjaan yang inisiatifnya dari kami seperti sosialisasi dan penutup penggunaan lahan tadi namun setelah disosialisasikan teman-teman dari instansi Pemda kemudian mengkonsultasi saya punya saya diminta untuk membuat peta irigasi bisa tidak dari data citra satelit nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut model pekerjaannya dan itu bisa masih belum tercover satu Indonesia Tengah dan Timur tapi insya Allah akan kita pelan-pelan kerjakan tahun ini kami melakukan sosialisasi rencananya kalau masa pandemi COVID-19 sudah selesai rencananya tahun ini kami akan ke Bonebolango apalagi terlupa Bonebolango Konawe Kabupaten Konawe dan Toraja Utara tahun depan belum tahu jadi kalau ada yang punya request tahun depan silahkan ke daerah kami insya Allah bisa kami layani tahun depan yang satu itu sudah request ke kami Buton Selatan nah itu tadi porsi untuk teman-teman di pemerintah daerah mungkin ini untuk teman-teman mahasiswa contoh salah satu contoh kecil potensi apa yang bisa dijadikan topik skripsi atau topik penelitian adalah kegiatan pemetaan banjir dalam kasus quick response respon tanggap bencana ini rutin kami lakukan di Lapan di Pusfadja misalkan contoh kegiatan ini yang agak susah ketika menggunakan data optis karena kan banjir itu pasti musim hujan nah kalau musim hujan pasti berawan kalau berawan tidak kelihatan objek yang di bawahnya makanya alternatif pemetaan luasan banjir secara cepat itu adalah menggunakan data SAR ini contoh data SAR kejadian banjir 25 Mei 2018 eh 20 Mei 2018 kalau tidak salah jadi kami kumpulkan data sebelum banjir tanggal 20 Mei tanggal 20 Mei kami kumpulkan data setelah kejadian banjir banjirnya sebenarnya tanggal 25 tapi satelitnya kebetulan lewatnya tanggal 26 tanggal 26 Mei dan menggunakan kombinasi kita bisa men-highlight daerah yang sebelumnya tidak tergenang di tanggal 20 tapi di tanggal 26 itu tergenang nah yang merah-merah ini kira-kira adalah genangan yang baru belum tentu banjir bisa jadi hanya genangan tapi karena modelnya adalah pemetaan cepat kita butuh informasinya cepat tidak apa-apa nah untuk teman-teman mahasiswa kesempatan penelitiannya adalah bagaimana mengekstrak mendigitasi semua yang merah-merah ini secara cepat dan akurat opsi pertama tentu saja adalah dengan menggunakan digitasi interpretasi visual tapi kan lama makanya didekati dengan klasifikasi digital sebagai sharing khusus untuk kegiatan ini saya sudah membimbing ada tiga orang mahasiswa dari dua universitas yang berbeda yang fokus pada bagaimana cara mengekstrak daerah-daerah yang banjir ini secara otomatis dengan menggunakan algoritma yang berbeda karena algoritma klasifikasi itu ada puluhan satu mahasiswa bikin dua saja untuk satu kasus itu lumayan bisa dikerjakan bisa membandingkan 20 itu sudah ada 10 mahasiswa yang skripsinya beda-beda mungkin nanti Pak Rola atau Pak Ilham yang akan mengkonfirmasi bisa tidak kalau seperti itu dijadikan skripsi setelah tadi saya jelaskan bagaimana datanya free bagaimana BIMTEK-nya free bagaimana informasinya sebagian ada yang free bagaimana sekarang prosedur permohonan data nah di masa pandemi COVID hal pertama adalah kita harus memastikan data yang diminta itu tersedia dan bebas awan karena masalahnya adalah tidak sepanjang tahun daerah Indonesia itu clear awan musim kemarau mungkin iya tapi kalau musim hujan agak susah musim kemarau pun kadang ada awan kumulus atau awan sirus yang tetap akan mempengaruhi data jadi silahkan masuk ke katalog inderaja kami di inderaja-katalog.8.go.id nanti di sana akan bisa memilih draw untuk mencari area of interest-nya daerah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan di bagian produk ini akan tampil semua jenis citra yang tadi saya jelaskan di awal gunanya adalah untuk menunjukkan data tanggal berapa yang free yang cloud-nya sedikit nah ada data yang 58,9% ini agak susah kalau mau digunakan kita mencari data cloud-freenya karena ini modelnya katalog portal ini tidak bisa dipakai untuk mendownload data dia hanya digunakan untuk mencari data yang kita mau itu spesifiknya data tahun berapa hal ini nanti informasi ini nanti yang akan bapak dan ibu sampaikan ke kami di surat permohonannya ini adalah dokumen yang kami butuhkan untuk permohonan data sebenarnya jadi kami butuh surat permohonan data ditanda tangannya oleh minimal pejabat eselon 2 kadis atau sekda itu sudah cukup plus diisi suratnya nanti tolong dicantumkan kontak personnya karena ada beberapa surat yang masuk ke kami tidak ada kontak personnya yang masuk ke datang dikirim lewat post lagi saya pusing menghubungi ke siapa kalau saya harus berkirim surat balik lagi ke MDA takutnya akan lama supaya cepat tolong diikutkan kontak personnya yang kedua adalah proposal atau KAK atau TOR kegiatannya ini berlaku untuk request dari PEMDA PEMPROF Kementerian Lembaga ataupun mahasiswa untuk PEMDA atau PEMPROF atau Kementerian Lembaga ditambah lagi dengan daftar penggunaan anggarannya tujuannya adalah sebenarnya kami mau memastikan bahwa kegiatan itu tidak lagi ada mata anggaran pembelanjaan data citra satelit karena sudah free karena sudah cukup kami yang beli bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian instansi pemerintah daerah tidak harus kalaupun ada diperbaiki lagi itu dihilangkan nah nanti kalau sudah oke sudah oke kami bisa eksekusi permohonannya nah permohonan bisa lewat whatsapp saya sebenarnya bisa tapi kalau mau lebih enak masuk ke website kami di rsgs.8.go.id remote sensing ground session masuk ke bagian layanan nanti disini ada formulir permohonan data sama penjelasannya sama nanti ada form yang bisa diisi dokumen yang tadi dokumen yang ini tolong di scan pdf begitu nanti bisa di upload di website sini nah setelah di upload itu nanti masuk notifikasinya akan masuk ke kami sudah bisa langsung dieksekusi kalau data yang diminta adalah data arsit artinya sudah ada datanya setelah Bapak Ibu dan cek di katalog datanya ada cloud free data datanya itu bisa kami siapkan relatif cepat tapi kalau yang diminta adalah data yang memang belum pernah ada seperti kasusnya permohonan Bapak Peda Makassar sebenarnya kemarin yang diminta adalah data spot pulau-pulau terluarnya di bagian Spermonde padahal dari tahun 2016 yang kami kumpulkan adalah di bagian pulau utamanya mau tidak mau itu harus diprogramkan ulang diprogram lagi belum tentu sekali merekam ketemu yang clear bisa jadi berawan seperti contoh yang ini bisa jadi berawan kalau berawan data yang kami rekam saat itu belum bisa dikasih ke user karena juga percuma jadi kalau data yang di request adalah data arsit bisa lumayan cepat tapi kalau data request akusisi baru itu yang kami tidak bisa kasih time frame tapi akan selalu kami cek begitu apalagi oh sudah mungkin itu yang sempat saya sampaikan closing remarknya sebenarnya saya berharap teman-teman peserta bapak-bapak dan ibu di sini nanti akan men-share yang saya informasikan itu silahkan di-share bahwa silahkan minta data ke-8 asal dokumennya lengkap itu kami bisa layani free tolong kasih tahu ke hadisnya atau ke siapapun itu yang kira-kira bisa menggunakan datanya untuk teman-teman mahasiswa halo yang kusing mau topik skripsi apa dan tertarik untuk melakukan penelitian terkait data penginderan jauh hubungi saya lewat Pak Mapin lewat Pak Ilham saya punya banyak masalah kalau masalah itu insya Allah banyak tenang nanti akan saya bagi untuk dibikin topik skripsi satu-satu nah syarat dan ketentuannya untuk teman-teman mahasiswa ada bintang-bintangnya tau tadi syaratnya adalah setelah dibimbing harus bikin komitmen dulu bahwa hasilnya itu teman-teman harus tulis dalam bentuk karya tulis ilmiah baik itu di seminar ataupun di jurnal karena kompetensi membuat KTI dan kompetensi presentasi itu berbeda itu akan jadi pengalaman buat teman-teman mahasiswa dan bisa dipakai oleh kami untuk di bagian publikasi karena kalau cuma hanya skripsi jadi print out dicetak di saya agak kurang terpakai sayang kertasnya kalau dibikin publikasi itu buat teman-teman juga paling dari saya cukup sekian kalaupun nanti ada pertanyaan silakan saya balikkan ke moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi terima kasih Pak Selsal ini semakin menarik ini dan saya lihat di chat maupun di aplikasi pertanyaan itu banyak sekali mulai dari Pak Roland tadi kemudian Pak Selsal bagaimana sih remote sensing itu digunakan analis apa yang bisa dipakai bagaimana kombinasinya tadi Pak Selsal mengatakan bagaimana data itu diproduksi tapi yang banyak juga pertanyaan itu bagaimana itu bisa didapatkan dengan gratis tadi Pak Selsal sudah menjelaskan sebenarnya baik ini tentunya peluang yang sangat besar utamanya teman-teman Bapak Ibu disini yang tertarik dengan dunia pindahan jarak jauh untuk berikutnya ini setelah tadi kita dapat teori dan sebenarnya penyediaan datanya dua komentar berikut ini lebih ke penggunaannya utamanya terhadap kebijakan dan perencanaan kota ini sebuah kebanggaan juga karena yang berbicara berikutnya adalah mantan wali kota Makassar 2014-2019 terus beliau juga merupakan praktisi tata ruang wilayah tentunya beliau akan memberikan seri pengalaman maupun materi terkait dengan data geosial untuk kasus Makassar ini terkaitannya dengan Siti nah untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto IAI kurang lebih waktunya 25 menit Pak silahkan Pak terima kasih Pak Jay Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore selamat salam sejahtera bagi kita semua sebuah kehormatan bagi saya bisa bergabung dengan guru saya Prof. Roland Pak Zilzal yang luar biasa dan Pak Sulkar Nain dan seluruh teman-teman MAPIN terkhusus Komil Sulsel Pak Ilham ijinkan saya menerangkan tadi kalau kita lihat kalau tadi kita lihat dua pemateri yang luar biasa tadi guru kita Prof. Roland menyampaikan bagaimana dengan penggunaan remote sensing dalam perencanaan begitu pun Pak Zilzal yang luar biasa bagi kami adalah kami ingin menyampaikan khusus dulu memperkenalkan apa sih konsep smart city dari kota Makassar kalau kita pahami ini tentunya kita akan melihat apa kaitannya dengan data geospasial Makassar memiliki sebuah konsep smart city yang berbeda yang dalam tataran smart city di dunia ada 102 kota di dunia yang diakui secara internasional menjadi bahagian dari smart city dunia Makassar pada posisi 80 di Indonesia ada tiga yang diakui Jakarta Makassar dan Medan tetapi Makassar Alhamdulillah menempati ranking 80 sedangkan Jakarta dan Medan itu di bawahnya Bapak-bapak yang saya hormati kenapa ada istilah somber and smart city bagi orang-orang yang tidak di Makassar tentunya agak bingung melihat ini ini tidak lain adalah model adaptasi dari sebuah konsep smart city yang notabene menjadi bahagian yang wajib sekarang di seluruh dunia menjadi bahagian dari sebuah sistem yang harus dipakai oleh kota-kota di dunia untuk bisa mengikut daripada apa yang menjadi bahagian penyelenggaran pemerintahan kota di dunia jadi smart city ini ini mohon maaf ini ada gangguan telepon masuk sorry ini susah juga ini dekat-dekat pil kare ini telepon banyak masuk mohon maaf ya jadi kenapa saya mengambil kata sombere karena smart city adalah sebuah sistem ya banyak orang bingung soal smart city orang berpikir kalau smart city itu kalau sudah ada aplikasi kalau sudah pakai IT hakikat dari smart city itu adalah ini mohon maaf ini pak aduh ada banyak sekali gangguan telepon masuk ini ini ya jadi smart city ada sebuah sistem inti dari smart city adalah bagaimana smart city memang cerdas itu inti dari smart city karena kita ingin endingnya smart city adalah membangun masyarakat maka ini mohon maaf ini pak ada gangguan terus masuk ya mohon maaf ini banyak telpon masuk ini ya maka pelibatan masyarakat menjadi bahagian penting daripada sebuah smart city apalagi smart city kalau dipandang kalau kita ingin melibatkan masyarakat dan dipandang dari sisi masyarakat itu ibarat seperti mereka melihat barang yang sangat aneh seperti melihat alien lah atau atau makhluk luar angkasa sehingga kita harus punya adaptasi agar supaya smart city ini mudah dikenali dan mudah dipahami dan mudah melibatkan mereka maka saya mengambil sebuah kata makasar yang nama sombere sombere dalam bahasa great humble and great brotherhood nilai yang melengkapi sebuah teknologi smart city yang dikenal di dunia smart city adalah menyangkut hardware dan software sombere menyangkut hardware hardware dalam hati maka sombere dan smart city adalah bahagian yang menyangkut halo 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 saya juga kehilangan suara pak dani halo pak dani halo kita kehilangan suara pak dani ini kita tunggu sebentar mungkin ada gangguan ya halo 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 pak dani dengar suara saya oh sorry 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 oke 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 ya ini mohon maaf lanjutkan ya dimatikan dimatikan saja kan siap siap ya jadi inilah visi-visi visi-visi kota Makassar simple sekali to create Makassar jadi membangun bagaimana menciptakan Makassar mewujud ke Makassar menjadi kota dunia yang nyaman untuk semua nah kami punya tiga misi dan dari misi-misi ini adalah sudah masuk bagian teknikal yang masuk dalam smart city yaitu bagaimana merekonstruksi mengkonstruksi kesehatan masyarakat menjadi nasib masyarakat menjadi masyarakat masyarakat sejahtera standar dunia kemudian jadi ini memang agak sedikit teknikal sekali jadi to reconstruct jadi merekonstruksi kemudian merestorasi tata ruang nah ini ada masuk tata ruang di sini merestorasi tata ruang menjadi kota nyaman kelas dunia nah ini masuknya MAPIN di sini kemudian mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayan publik kelas dunia bebas korupsi nah inilah visi-misi kami yang kami akan wujudkan dengan mempercepat dengan sistem smart city nah ini adalah filosofi kenapa kami mengambil somber dan smart city perlu diketahui bahwa somber dan smart city inilah yang membuat saya banyak diundang menjadi pembicara hampir di seluruh dunia termasuk saya terakhir setelah saya jadi wali kota saya diundang oleh The Economist di Singapura di Refless Hotel menjadi narasumber utama dalam Safe City Summit terkhusus mereka ingin mendengarkan bagaimana kata somber menjadi bahagian yang kuat di dalam menerapkan smart city di kota Makassar nah ini adalah kalau yang belum tahu somber dan di sini banyak di seluruh Indonesia adalah great hospitality great humble and great brotherhood why Makassar need to put somber together with the smart city nah kita bisa lihat di sini smart city is only about the hardware and software hanya menyangkut hardware dan software dan kalau somber is about the hardware menyangkut hati jadi ini menyangkut manusia kemudian smart city itu membuat kota menjadi sama dan somber membuat kota menjadi strong karakter smart city menyangkut teknologi dan somber menyangkut culture jadi smart city tidak boleh meninggalkan culture dan smart city dan somber akan mampu kalau dia bersatu akan mampu membuat atmosfer bisnis dan investasi yang baik dan smart city jadi smart city adalah somber smart city intinya adalah bagaimana mengkoneksi pikiran dan hati setiap orang dengan sistem teknologi kenapa Makassar membutuhkan smart city data-datanya to drive ini telpon bertubi-tubi ini pak waduh ini susah juga ini kalau sudah dekat-dekat masa politik ini nah bagaimana mendrive 18 ribu pegawai bagaimana melayani 1,7 juta jiwa penduduk Makassar bagaimana memanajemen 50 sekarang sudah 52 dinas dan bagaimana kami punya visi 8 jalan masa depan bagaimana mengimplementasikan visi kami visi-misi kami dan bagaimana mengkontrol nah ini menyangkut atas ruang 175 km square dan yang paling inti adalah bagaimana meng-create Makassar quality of life bagaimana membuat hidupan ini menjadi lebih baik dulu istilah saya dua kali tambah baik Bapak-bapak Ibu yang saya hormati proses filosofi somber dan smart city di kota Makassar itu sifatnya adalah masing-masing inisiatif daripada SKPD kami minta mereka berpikir menemukan kemudian membuat sendiri kenapa karena smart city ini adalah kalau tidak kita memaksakan ke SKPD maka akan sulit untuk dipahami prosesnya seperti ini pertama semua departemen semua SKPD harus menemukan isu the big issue ya every SKPD every department jadi mereka harus menemukan isunya dalam bahasa pasarnya adalah mereka harus cari cari persoalan mereka harus menemukan persoalan paling besarnya dari tugasnya kita sebut disitu isu isu dari isu ini mereka harus mendiskusikan secara pentahelix itu ada pemerintah ada NGO ada swasta ada universitas ada masyarakat ada unsur masyarakat nah dari diskusi itu mereka menghasilkan solusi solusi saja tidak cukup kita butuh inovasi apa beda solusi apa beda inovasi kalau inovasi sudah package dia sudah menjadi paket ada undang ada aturannya ada pembiayaannya ada institusi yang bertanggung jawab ada prosesnya yang baku yang sudah kita buat SOP nya maka setelah menemukan solusi mereka harus meng-create menjadi inovasi nah setelah menemukan inovasi jadi dalam masa pemerintahan saya kita memiliki 100 inovasi karena 50 SKPD itu harus wajib membuat 2 inovasi dan beberapa inovasi yang kami miliki itu juara dunia termasuk misalnya Pasrikola kita juara dunia di Taiwan dan juara Indonesia dalam penerapan inovasi Makassar selalu tidak lepas dari 3 besar selama 5 tahun nah apakah inovasi ini cukup tidak cukup mereka harus mentransform menjadi aplikasi satu inovasi itu membutuhkan 3 bahkan sampai 5 aplikasi nah dari aplikasi ini kemudian berkumpul dalam sebuah big data jadi kami berpikir terbalik biasa big data dulu tapi kami tidak big data dasar dulu dengan platform-platform kecil baru kita membuat platform besar jadi kapal induknya nanti terakhir baru kita termasuk juga big datanya jadi data-data misalnya data tentang kependudukan itu tadinya bisa dilihat data saya awal penduduk dalam data awal ya sebelum dibersihkan itu 1,7 juta jiwa setelah masuk smart city ternyata hanya 1,6 juta jiwa ditambah 100 ribu yang belum apa namanya terregistrasi jadi tetap kembali tetapi data bersih itu akhirnya bersih karena dia harus masuk di smart city banyak data-data kotor misalnya nama-nama yang berulang berulang kemudian nama-nama yang kadang-kadang ada kesalahan meng-input Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati di big data inilah di samping peran data-data misalnya kependudukan juga data-data geospasial terakhir waktu kami sempat meng-update sempat meng-update dengan sistem unmain vehicle dengan sistem yang sangat detail dan Alhamdulillah itu menjadi legacy kami terakhir untuk kota Makassar apa yang harus kita jawab dari Sombor and Smart City ini kita punya persoalan tentang kemiskinan ada 63 ribu orang sekarang kalau saya lihat kemarin di Sembako itu sudah 66 ribu orang berarti naik kita punya kendaraan baik mobil maupun motor itu 1,2 juta kalau ditambah motor kita luar biasa banyaknya kita melayani 1,7 juta orang tentang kesehatannya sampah kita 1,1400 ton per day kita punya spot banjir 21 spot area dan 7 critical spot nya kita punya nah ini sudah 2017 datanya ini terakhir sudah masuk 80% coverage area dari water supply kita terus selam area kita mitigasi nah ini juga menyangkut sangat dekat dengan data-data geospasial bagaimana kita dengan apa namanya sea level rise kita yang 2050 sampai 114 cm dengan green area kita dengan kejahatan jadi crime ini juga sudah sangat berjalan dengan baik dengan sistem smart city kita dan kita langsung juga dengan kepolisian pendidikan kita dan pengangguran kita nah inilah isu-isu yang dijawab oleh somber and smart city terus ya bapak-bapak yang saya hormati nah ini menyangkut kualitas smart city tidak usah saya dalami disitu karena ini lebih ke smart city tetapi kalau menyangkut geospasial target kami adalah bagaimana semua data itu real time kecepatan pertumbuhan makasar yang terakhir kami jadi legasi kami 8,4 economic growth kita dengan inflation rate kita sekitar 3% itu merupakan sebuah nilai yang sangat baik kelihatan kecepatan ekonomi makasar yang luar biasa dimana pertumbuhan ekonomi dari 7 waktu kami menerima jabatan kemudian 8,4 kalau kita compare dengan economic growth nasional pada saat itu pada tahun lalu 5,2% itu memberikan memberikan sebuah tanda bahwa smart city mampu menjadi penghela atau pemicu dan pemaju ekonomi kota makasar yang menimbulkan sebuah konsekuensi dimana pemutusan pemutusan keputusan lewat rapid analyze bagaimana membuat analisis-analisis yang cepat dengan data-data yang real time dan akurat itu membutuhkan dukungan data geospasial memang kami akui dari partisipasi SKPD memang dari tata ruang kami mengalami kesulitan ada perlambatan-perlambatan terhadap penerapan kalau perencanaan dengan data geospasial jawabannya ada 100% kita memakai data geospasial yang terbarukan tetapi bagaimana dalam pemanfaatan ruang nah inilah yang menjadi masalah terbesar karena proses-proses bagaimana memperdakan tata ruang kami saja butuh 5 tahun untungnya nanti 2015 baru RTRW kami disahkan nah sehingga pada saat kami ingin mempersiapkan bagaimana pemanfaatan tata ruang kita dengan sistem smart city lagi dipersiapkan kami kami sudah kehilangan waktu tapi insya Allah dalam bahasa yang dikenal di masyarakat Makassar tunggu maaf kalau yang ada di luar Makassar kalau kita I shall return kira-kira begitu insya Allah ini tinggal kita lanjutkan Bapak-Bapak yang saya hormati banyak persoalan yang membutuhkan data geospasial yang rinci kenapa kami memakai sistem yang terakhir kami mengupdate dengan sistem unmanned aerial vehicle UAV UAV dengan pakai sistem drone dengan sangat detail bahkan digital air supply model sangat jelas sekali bahkan kami banyak menemukan pipa-pipa lama lewat foto terakhir kami bisa menemukan drenasi-drenasi kuno itu terpantau betul di situ kemudian kami juga sudah memetakan banjir tentang ketinggian-ketinggian dalam akurasi yang tinggi nah Makassar sangat membutuhkan data ini cuma memang sayangnya itu berlangsung pada saat kami pada saat kami terakhir di saat-saat terakhir menyelesaikan jabatan kami Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati di Makassar kita punya 12 pulau pulau-pulau kita ini sangat mengalami degradasi lingkungan akibat abrasi termasuk juga beberapa pesisir-pesisir tadi saya lihat dari Prok Roland bagus sekali apa yang disampaikan Pak Sudirman dalam S3-nya meneliti tentang flat di Makassar saya kira ini hal yang sangat baik sekali untuk Makassar dan bersyukur Makassar ada penelitian-penelitian seperti ini karena bagi kami kami ini orang mantan bekas ex-kampus kami selalu memutuskan sesuatu lewat riset kami tidak pernah memakai ilmu kirologi karena biasanya di pemerintahan terlalu banyak ilmu kirologi ilmu kira-kira sehingga kami sangat membutuhkan data-data seperti ini kita punya misalnya persoalan subsidence ini banyak sekali genangan-genangan akibat subsidence akibat penggunaan air tanah di sekitar pesisir dengan kondisi soil kita yang relatif banyak berpasir dengan lanau-lanau yang memang sangat rentan dengan subsidence kemudian juga dengan intrusi air laut misalnya di beberapa wilayah nah yang lebih yang paling berbahaya adalah sungai-sungai kita misalnya sungai talo yang sedimentasinya di muara itu sangat besar sekali memberi konstribusi terhadap kapasitas volume sungai yang jadi terbatas nah pada saat justru tanah-tanah kita penyerapan airnya berkurang akibat pemanfaatan ruang yang yang sulit terkendali nah maka dengan itu apa yang kami praktekan lima tahun kemarin masih sebatas perencanaan cita-cita kami bagaimana pemanfaatan ruang dengan system smart city yang secara real time kami sudah siapkan ruangannya dimana setiap orang yang ingin meminta izin rumahnya dia tinggal membuka saja data dimana koordinat rumahnya yang kemudian dia bisa melihat mulai dari positioning misalnya level mitigasinya yang dia harus timbun misalnya kalau dia berada pada pesisir atau di daerah kawasan reklamasi perlu kami sampaikan bahwa kebetulan kami yang membuat tata ruang Makassar sebelumnya kami memperlakukan tata ruang Makassar atas tiga 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 kondisi kondisi pertama adalah memang tidak lazim ini tapi inilah yang dibutuhkan Makassar kondisi yang sudah terbangun kemudian kondisi yang belum terbangun dan kondisi area reklamasi contoh perlakuan terhadap RTH kalau kondisi yang sudah terbangun kami balik RTH publiknya hanya 10 RTH private nya 20 tetap 30 kalau daerah yang belum terbangun kami berlakukan apa yang ada di undang-undang RTH publiknya 20 private nya 10 nah kalau dia reklamasi maka dia kombinasi dan ada disinsentif RTH di situ misalnya yang kami tetapkan adalah 20% publik dan 20% 30% malah private nah seperti itu model-model yang kami putuskan dan semua itu berdasarkan data spasial yang ada pada saat itu tetapi kami menginginkan data spasial ini bisa masuk dalam smart city dalam keputusan-keputusan yang cepat terutama dalam keputusan pembangunan penentuan KLB penentuan KDB walaupun aturan-aturannya ada tetapi dalam detail blok per blok itu perlu keputusan secara smart city kami baru nuji ke sana smart city baru berlangsung pada konteks perencanaan nah apalagi dalam pengendalian ruang nah walaupun kami sudah siapkan nanti ya ini kalau insyaallah mudah-mudahan bisa kembali lagi pengendalian ruang itu ada pada kecamatan karena agak sulit memang kalau pengendalian ruang sebesar kota Makassar dengan kecepatan pembangunan yang begitu tinggi dengan komplikasi masalah yang begitu besar itu dikendalikan hanya pada satu titik atau di di tata ruang ataupun di Bapeda tetapi untuk pengendalian ruang karena dinamika pembangunan itu luar biasa sekali itu kami sudah merencanakan walaupun kemarin belum di implementasi pada kecamatan-kecamatan maka dengan itu kecamatan kami belikan kemarin ground ground yang setiap jam 10 sampai jam setengah 11 itu selalu patroli jadi drone patrol drone 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 patrol di setiap kawasannya nah seperti itulah yang bisa saya share mohon maaf kalau saya tidak terangkan semua mengenai smart city nah kalau kita lihat dari result dari smart city bisa kita lihat di sini bagaimana perkembangan Makassar setelah kita memakai smart city walaupun tidak maksimal soal tata ruang tetapi perkembangan-perkembangannya sangat-sangat kelihatan sekali terakhir Makassar tiga kali menjadi penyelenggara pemerintahan daerah terbaik di Indonesia kemudian mendapatkan perasamnya Purnakarya Nugraha walaupun dalam dalam catatan besar saya adalah secara tata ruang terutama visi saya kedua adalah restorasi tata ruang menuju kota nyaman kelas dunia itu belum tercapai secara maksimal tapi insyaallah mudah-mudahan apa kata General McArthur I shall return doakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa memangnya kalau mantan wali kota ya oke baik Pak Dany terima kasih banyak tadi sharingnya saya juga baru mendalami ini sebenarnya yang dimaksud dengan apa tadi smart city dan somber somber smart city adalah teknologinya atau sistemnya sementara somber itu lebih ke culture-nya itu nanti akan kita dalami di diskusi nah yang berikutnya lagi Bapak Ibu yang masih bersama kita disini kita akan masih ada satu pemateri yang juga tidak tentunya tidak kalah seru bagaimana menata kota yang mungkin di bawah sedikit lebih ramai juga sebenarnya di Makassar di Sulawesi Selatan ya ini pare-pare kita akan terhubung dengan Bapak Sekretaris Bapak Kota Pare-Pare Pak Sulukarni Nasrun yang akan menjelaskan ke kita bagaimana sebenarnya pemampatan data geospasial dalam penataan ruang yang ada di kota pare-pare nanti mungkin disini akan ada perbedaan penanganan dan kita bisa melihat dan juga mungkin kita bisa berdiskusi terkait dengan itu Pak Sulkanain silahkan Pak Halo Pak Sul di-unmute Pak ya oke oke silahkan Pak Sul waktunya kurang lebih 25 menit Pak siap-siap kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore kami sebagai pribadi dan sebagai mewakili lembaga kami bapak dan pemerintah kota pare-pare sangat bersyukur atas undangan dari MAPIN Korwil Sulesel dan kami juga berbangga telah mengikuti acara ini yang dimana narasumbernya sudah tingkat dunia sebenarnya ini siapa yang tidak kenal neneknya Tata Mbak Pak Roland Pak Sil yang selama ini membimbing kami dalam kerjasama dengan LAPAN dengan teman-teman di LAPAN dan yang terakhir tadi baru-baru kita dengar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pumanto sekira betul-betul memberikan suatu gambaran kepada kita dimana jiwa kepemimpinan belu yang betul-betul visioner dan terbukti dilakukan banyak yang visioner Pak Padani tapi belum terbukti tapi Padani sudah mampu membuktikan dan insya Allah Makassar bisa maju dua kali Padani terima kasih terima kasih Bapak dan Ibu Bapak Moderator Pasan Sirijal terus partisipan semua yang hadir pada acara ini kami kami sampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan di Kota Parepare terkait dengan penggunaan data geospasial di Kota Parepare terkait dengan pelaksanaan penataan ruang dari pelaksanaan penataan ruang ini begitu perencanaan pelaksanaan pengawasan perizinan kami sudah memakai dan mengaplikasikan geospasial dan ini kami dan kami ini tidak lepas dari masukan dari semua narasumber yang biasa kami pakai jadi kami terus terang bahwa pemerintah Kota Parepare maupun sumber daya manusianya itu itu belum mampu semaksimal mungkin jadi pasti kami masih ikut atau masih membutuhkan bimbingan dari kelembagaan ataupun narasumber tetanah halis secara individu ataupun kerjasama dengan universitas dan lain sebagainya Bapak dan Ibu yang kami hormati Kota Parepare itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas PP nomor 26 tahun 2008 terkait dengan berencana terolong wilayah nasional menyebutkan Parepare itu masuk dalam skala masuk salah satu kawasan strategis nasional kita mendengar kawasan strategis nasional sekarang berubah namanya menjadi KSN kawasan ekonomi Parepare ini membuat salah satu wilayah Parepare yang berada di tengah-tengah kawasan lima daerah kita lihat itu PINRANG yang mereka sidra baru Parepare merupakan salah satu kawasan ekonomi Parepare yang diharapan mampu muncul suatu kawasan ekonomi yang bisa tumbuh berkembang di luar dari kawasan Maminda Saataka di Makassar yang kemarin selanjutnya kita katakan bahwa dari PP nomor 13 tahun ini pemerintah juga menetapkan bahwa di Parepare itu ada KSN teknologi tinggi 8 yang sekarang ini 8 betul-betul memberikan suatu sumbangsi yang sangat besar dalam perkembangan kota Parepare jadi apa yang disampaikan Pak Silsal tadi terkait dengan kerjasama Mkot dengan 8 sebenarnya itu masih sangat sedikit dan kami merasa malu kalau Parepare tidak mengunfaatkan 8 sebagai salah satu sumber inspirat atau sumber data untuk pengembangan kota tapi insyaallah ke depan dan semaksimal mungkin kami akan berupaya untuk menjalin kerjasama sebanyak mungkin terkait dengan penggunaan data spasial selanjutnya yaitu bahwa kita tahu bahwa berdasarkan PP58 ini ditetapkan proyek strategis nasional ada proyek strategis nasional yang ada di Parepare dan mungkin ini sampai Makassar itu rencana jalur kereta lintas Sulawesi ini menyebabkan kita harus menyiapkan itu dua stasiun besar di kota Parepare yaitu stasiun Lumpui dan Stasiun Suraya dari tiga hal yang kami tadi sampaikan bahwa harusnya dari tiga ini maka kegunaan atau manfaat dari pemanfaatan data geospasial harus betul-betul digunakan sehingga kami baik dalam perencanaan menengah melalui RPJMD melalui RPJP dan ditambah dengan RTRU kami itu kami berdasarkan geospasial walaupun tidak semaksimal apa yang harus kami lakukan sekarang karena masih banyaknya data-data atau kekurangan hal tersebut kita lihat bahwa pentingnya data geospasial itu bahwa penting karena data spasial ini dapat mengolah data non-spasial dan data spasial sendiri dengan data spasial tersebut maka kita mampu memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pendata ruang yang ada di kota pari-pari dan data geospasial tersebut pasti sangat mendukung dalam pengambilan keputusan jadi pemerintah kota pari-pari membunuh bapak wali kota dan bapak wakil wali kota dalam memutuskan dalam suatu perencanaan menetapkan suatu perencanaan dengan dan memberikan perizinan itu pasti berdasarkan juga data-data geospasial yang sewaktu-waktu dibuka untuk menjadi mendapatkan suatu gambaran terkait dengan kebijakan terus tadi masalah pendidaga data geospasial tadi sudah disampaikan sekarang ini terkait dengan dukungan lapan yang ada di kota pari-pari jadi dengan ditempatkannya lapan di kota pari-pari yang pada saat itu dinyatakan oleh bapak menristek pada saat itu bahwa pari-pari berada di tengah pulau di tengah peta Indonesia kalau dilipat katanya keempat itu berdiam berada di pas-pas jadi saya kurang tahu betulkah itu saya belum pernah lipat peta terkait hal tersebut yang jelas kami dengan dukungan lapan itu bapak dan ibu itu alhamdulillah banyak sekali keterkaitan untuk pembangunan kota pari-pari dan alternatif dari ketersediaannya data spasial untuk data ruang itu secara cepat adalah memanfaatkan teknologi satelit yang pengindahan jauh yang ada di lapan sekarang ini dan sekira dengan ketersediaan data oleh lapan itu maka pengurutan kota pari-pari sangat terbantukan dengan keberadaan stasiun bumi pengindahan jauh pari-pari atau lapan yang berada di wilayah kota pari-pari selanjutnya karena lapan merupakan instansi pemerintah yang punya kompetensi dan itu banyak sekali hal yang perlu dikerjasamakan kami sampaikan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini bapak dan ibu kami sampaikan bahwa keterlibatan lapan di kota pari-pari yang unsusnya untuk perencanaan dan pemanfaatan ruang itu kami memakai itu dan kerjasama walaupun tidak secara langsung itu penyusunan recet datang milah kota pari-pari mulai beberapa tahun yang lalu mulai terbentuknya lapan sampai yang sekarang kami memakai kerjasama secara individu maupun dengan kelembagaan penyusunan peta sebaran RTH jadi sudah di mapping RTH yang perkembangan RTH sampai kami bisa mendapatkan ruang terbuka hijau sampai 30% 20% publik 10% privat mengikuti aran-aran terjaya-rencaya tertaruan terus kami dengan kerjasama lapan itu dengan menggunakan data geospasial kami mampu meng-inventarisasi aset lahan dari pesisir mulai dari waktu kami akan reklamasi sudah ada dua reklamasi kami lakukan itu semua sudah dipetakan berada tanda tumbuh dan lain sebagainya itu aset-aset disana itu sudah terpetakan mana untuk tanda negara dan lain sebagainya jadi kami sudah mengantisipasi warga yang berada di pesisir tidak akan mampu meng-claim lahan-lahan yang kami sudah reklamasi pada zaman itu pada waktu pelaksanaan reklamasi terus kami juga sudah akan kerjasama tentang peta penutupan lahan mulai 2003 peta 2003 peta 2008 2013 dan 2018 jadi berdasarkan geospasial kami bisa mengetahui perkembangan penutupan lahan kota pare-pare sehingga dengan melihat perkembangan itu Bapak oleh kota pare-pare bisa memetakkan kebutuhan perencanaan ruang ekonomi sosial budaya terkait dengan hal tersebut jadi dia bisa melihat ke arah mana perkembangan perumahan ke arah mana perkembangan ekonomi sosial budaya dan lain sebagainya berdasarkan berdasarkan hal itu tersebut maka Bapak oleh kota itu dengan menggunakan data-data geospasial dengan aplikasi yang dalam peta maka bisa terbaca sehingga diotakan dalam RPJN dan RPJP selanjutnya kami juga memetakkan lahan persawahan yang berkelanjutan kami kerjasama juga dan lapan untuk memetakkan lahan pangan berkelanjutan terkait hal tersebut kami sudah menginventarisasi pemilik-pemilik dan lain sebagainya terus ada beberapa waktu terakhir ini hal yang menjadi kami persiapkan disini adalah penyusunan profil kelurahan hingga pemetaan wilayah RT dan RW itu yang membuat yang sekarang sudah lengkap sekali untuk datang spasial sampai tingkat RT dan RW tapi kami belum mampu menyelesaikan secara keseluruhan karena belum dikeluarkannya Permedagri terkait tata batas wilayah antar keubatan dan kota pare-pare ada kami tiga perbatasan yaitu pare-pare pinrang pare-pare sidang dan pare-pare baru itu belum terpetakan tapi dalam yang tidak kelurahan-kelurahan atau RT, RW yang tidak berhubungan dengan batas administrasi itu sudah rampu semua data-data biospasialnya terus selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami sampaikan bahwa yang terakhir ini kami kembangkan melalui SKPD teknis baik itu PU PJU yang di dalamnya PJU Perkim Perkintan itu mulai mengaplikasikan pengembangan pemotong serana-perasana perkotaan jadi Bapak dan Ibu disitu bisa kita lihat perkembangan rumah tidal ini PJU dan lain sebagainya bahkan sekarang ini sekarang ini Pak mulai tahun 2010 kemarin kami sampai usus untuk PDAM kami itu sudah menggunakan data biospasial dengan menentukan untuk menentukan titik-titik penempatan sumur-sumur dalam penempatan reservoir untuk melihat sejauh mana sejauh mana titik-titik penempatan itu mampu memberikan efek yang lebih bagus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat apakah menggunakan teori gravitasi dan lain sebagainya jadi sudah kami pakaikan itu Pak dalam penetapan hal-hal penetapan titik-titik penggunaan kegiatan di kota pare-pare terus untuk yang di masalah RTRW Bapak dan Ibu mulai dari penetapan pola ruang kawasan strategis dan kawasan dan rencana struktur itu pastilah kami menggunakan geospasial data-data geospasial dan untuk menetapkan perencana-perencana ke depan dan sekira apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini itu merupakan apa yang kami sudah laksanakan di kota pare-pare dan betul-betul apa yang diharapkan pemerintah kami terkait dengan pengonfaatan geospasial sangat-sangat kami butuhkan namun kami sadar Pak Bapak dan Ibu karena kami adalah praktisi pastinya pemerintah kota pare-pare khususnya Bapoda itu mengharapkan dan kami tetap optimis untuk bahwa sistem data berbasis sistem data berbasis spasial yang terintegrasi kami sangat harapkan sehingga kami berharap dengan acara nanti ini tidak selesai acara ini Pak kami mohon nanti tidak selesai begitu saja tapi kami harap nanti ada masukan-masukan dari stakeholder khususnya timan korun selatan untuk memahanku pare-pare untuk menyelesaikan PR-PR yang belum selesai itu sekiranya nanti yang kami harapkan Pak bahwa ke depan kami pemerintah kota pare-pare tetap berkomitmen setiap penyusunan dokumen perenceraan baik itu 5 tahunan atau 20 tahunan itu kami akan menggunakan data-data geospasial karena dengan adanya data geospasial ini sudah memberikan gambaran yang sangat jelas kebutuhan-kebutuhan yang untuk pemetaan dan lain sebagainya seperti dengan tampil gambar ini karena kami ini rencana mengadakan reklamasi data-data garis pantai dan lain sebagainya sudah ada semua Pak jadi seperti di kota Makassar saya akui kota Makassar sangat-sangat maju saya kira kiblat kami juga ke sana untuk melihat perkembangan itu dan kami harap kota pare-pare bisa menjadi kota kedua yang terbaik di selatan setelah Makassar baik itu masalah pelayanan pemerintahan dan pembangunan dan kami harapkan juga Pak kami sangat mengharapkan bantuan dari semua yang terlibat dalam tim MEPIM untuk tetap bisa masuk berkontribusi di pemerintah kota pare-pare mungkin itu hanya sebentar Pak dari kami dan saya kira apa yang kami sampaikan tidak terlalu lengkap seperti apa harapan tapi kami harapkan bahwa kami sangat berharapkan sistem terintegrasi bermaksis kiospasial yang ada di kota pare-pare artinya ini kami tetap mendukung kebijakan satu peta apa yang kumusaha kami sudah lakukan selama ini banyak yang masih parsial-parsial tapi kami berharap bagaimana cara ini untuk menyatukan itu kami tidak punya kapasitas untuk hal tersebut karena sumber daya manusia kami tidak ada yang ahli terhadap tersebut sehingga kami tetap meminta dukungan berbagai stakeholder dan khususnya tim MEPIM Koronis Selatan untuk membantu pemerintah kota kota pare-pare bisa lebih maju lagi sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak sebabkan ini sangat menarik juga ini termasuk peluang-peluang kerjasama untuk riset dan kolaborasi semua pihak yang peduli terhadap pengembangan kota juga masyarakatnya baik Bapak Ibu sekalian para narasumber Pak Ketua MAPIN juga Koronator Wilayah Sulawesi Selatan Pak Ilham saya sebagai moderator saya sebagai moderator tentunya diamanahkan juga melanjutkan ke sesi tanya-jawab ini peserta yang tadi masuk itu 491 kemudian sekarang mungkin ini berubah-berubah terus menjadi 397 dari hampir seribu yang mendaptar ternyata ini mungkin yang perselanjaringan dan sebagainya ada beberapa pertanyaan yang coba saya beberapa syarikan dari yang muncul di chat maupun yang di aplikasi pertanyaan yang disiapkan oleh teman-teman Panitia dan saya mencoba merumuskan menjadi tiga pertanyaan nanti saya mohon para narasumber untuk meng-highlight yang mana yang ingin dikomentari karena ini sifatnya sebenarnya semua pertanyaannya bisa dijawab oleh semua narasumber dan yang kedua selain itu ada tadi pertanyaan yang selalu berulang-ulang di chat yaitu apakah ada absensinya webinar kali ini jadi MAPIN tidak menyiapkan absensi seperti webinar lain jadi Bapak Ibu silakan saja kita sharing ilmu saja minggu lalu ada webinar tujuh dilaksanakan oleh teman-teman di Komisariat Sulawesi Tenggara hari ini Komisariat Wilayah Sulawesi Selatan melaksanakan ini dalam rangka ulang tahun MAPIN yang ke-30 tentunya Bapak Ibu untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan pemanfaatan inderaja ini untuk perencanaan tadi ada beberapa pertanyaan yang coba saya gabung ini bagaimana identifikasi penggunaan lahan temseries termasuk kelebihan kekurangannya dan bagaimana proyeksinya apakah itu bisa dipercaya atau tidak baseline datanya itu seperti apa mungkin ini bisa terjauh oleh Pak Silsa dan Pak Roland tentunya kemudian yang tadi ini sebenarnya yang bertanya ini Pak Topi Gary dari Sumatera Barat ini peserta webinar terbiasa ada juga teman-teman dari luar Indonesia saya lihat yang menunjukkan beberapa pertanyaan itu yang pertama yang kedua terkait dengan RTRW ini ada yang ditujukan ke Pak Dhani ada juga mungkin ditujukan nanti bisa menjawab pertanyaan salah satunya yang sambil dari prop Indra Yati Hilanya ini perencanaan RTRW maupun RDTR kan biasanya setelah direncanakan menggunakan data remote sensing dan sebagainya saya juga inlainkan dengan pertanyaan dari Bu Sri Endan Sukarsit tadi mengenai penerapan dan aplikasinya setelah direncanakan menggunakan bakuan salah satu datanya lain semua orang paham bahwa proses penyusunan itu melalui proses akademik senangnya kadang tidak sesuai dengan perencanaan nah Pak Dhani pengalamannya termasuk juga Pak Sulkar Nain bagaimana masalah yang ada sebenarnya di dalam proses itu dan bagaimana sistem monitoring dan menyelesaikan persoalan itu karena banyak sudah jadi rahasia umum bahwa kenapa RTRW kita atau RDTR itu selalu tidak sesuai dengan aplikasi di lapangan yang sangat cepat pergerakannya itu dan yang ketiga ini untuk MAPIN nanti diwakili saja apakah Pak Ilham sebagai koreonator wilayah Selatan ataupun Pak Ketua MAPIN langsung menjawab mengenai ini kan tadi banyak tantangan maupun ajakan ini MAPIN berkontribusi lebih positif terhadap perencanaan apa sih peran MAPIN selama ini terus kemudian kalau menggandeng untuk penyelesaian atau percepatan RTR kabupaten maupun kota bersediakah untuk itu dan apa sumbangsinya selama ini mungkin itu jadi catatan untuk semua narasumber nah untuk kesempatan pertama saya ke kepala laboratorium saya saya kebetulan dengan Pak Rolan satu lab saya mengganti beliau sebagai kepala laboratorium silakan Pertanyaan pertama itu apa tadi tolong pertanyaan pertama tadi mengenai pertanyaan pertama mengenai penggunaan indraja Pak Rolan bagaimana apa istilahnya penggunaan data series ini untuk mengidentifikasi perubahan tutupan lahan kemudian bagaimana juga proyeksinya proyeksinya itu gimana apakah validasinya bisa diandalkan atau gimana oke baik ya terima kasih untuk pertanyaannya jadi memang untuk apa istilahnya melihat perkembangan ke depan dari satu pemanfaatan lahan atau katakanlah penutupan lahan itu membutuhkan data historis ya data historis misalnya saya mau 20 tahun ke depan ya saya harus punya data 20 tahun kebelakang dari sekarang yang pertama itulah kekuatan dari indraja karena kita bisa mencari data historis kemudian karena ini model memang ada beberapa yang bisa digunakan bisa gunakan software-software yang berkembang ada yang 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 gratis seperti kuantum GIS atau Saga itu modelnya sudah siap untuk diimplementasikan terus tentu tergantung levelnya kalau levelnya masih S1 biasanya tidak terlalu kompleks tapi kalau levelnya sudah lebih tinggi itu biasanya perubahan penutupan lahan kan bukan hanya historis seperti itu saja ada juga misalnya pertumbuhan penduduk bagaimana itu pertumbuhan penduduk terus dimasukkan juga di dalam prediksi itu atau di dalam senario perubahan penggunaan lahannya itu bukan hanya penduduk perencanaan misalnya RTRW mau bangun jalan jalan berkembang di mana jadi kalau akas itu berkembang pasti lahannya juga berubah itu bisa kita masukkan juga bahkan sampai kesesuaian lahan sampai perkembangan ekonomi itu biasanya kita masukkan juga nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan akurasi nah karena ini model biasanya kita misalnya 10 tahun kebelakang kita mau prediksi kita cuma punya data hari ini misalnya ya karena kita punya kan present tense nya saja gitu ya nah kita membuat prediksi di pertengahan biasanya jadi 10 tahun yang lalu sampai 5 tahun yang lalu seperti apa lahannya kemudian kita pakai modelnya untuk memprediksi hari ini nah itu kita bandingkan dengan yang betul-betul terjadi hari ini kalau biasanya itu tidak lebih dari 5% kita anggap cukup akurat tapi kalau lebih ya mesti kita sindok kembali mungkin saja interpretasinya yang kurang bagus jadi bukan tidak mungkin kita melakukan pengulangan-pengulangan untuk melihat ketelitian itu jadi tergantung levelnya gimana itu untuk ketelitiannya saya kira itu yang bisa saya sampaikan bahwa lahan kan tidak mungkin kalau tidak sesuai terus kita mau paksakan lahannya berubah ke sana tidak mungkin nah itu kesesuaian dimasukkan jadi tergantung level dari analisisnya saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Pak Roland sekarang ke Pak Silsal silahkan Pak Silsal jawaban yang atau pertanyaan yang sama ya baik terima kasih ini sebenarnya masih nyambung dengan hasil diskusi saya dan Pak Roland kapan terakhir kita ketung Pak Roland saya terkait dengan bagaimana memvalidasi hasil modeling sebenarnya tapi sebelum kesitu alternatif saya dari sudut pandang penyedia data misalkan karena kita butuh data multitemporal opsinya per hari ini ada beberapa yang pertama adalah kita minta data PL yang sudah jadi di PEMDA beruntung kalau punya data historis yang lengkap alternatif yang kedua adalah dari data citra satelit cuma memang yang harus dipahami adalah ketersediaan data satelit 30 tahun ke belakang itu berbeda dengan yang ada sekarang kalau harus mundur 20-30 tahun ke belakang opsi kita hanya terbatas pada citra resolusi spasial menengah ataupun rendah dari resolusi 30 meter jadi itu salah satu constraint malah kalau teman-teman dan bapak-bapak ibu sekalian searching di Youtube begitu banyak tutorial yang memanfaatkan data lenset karena memang data historis yang paling lengkap adalah data lenset bagaimana memvalidasinya itu tadi opsinya oleh Pak Rolan sudah jelaskan cuma saya mau kasih satu satu wacana untuk teman-teman karena saya asumsikan yang bertanya mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait modeling perubahan penutup penggunaan lahan sebenarnya dan itu bisa dikroyok oleh dua atau tiga orang mahasiswa karena modeling perubahan penutup penggunaan lahan itu metodenya ada beberapa macam misalkan fokus ambil satu kasus fokus memprediksi perubahan penggunaan lahan makasar misalkan jadi survei lapangannya dilakukan satu kali oleh tiga mahasiswa yang berbeda dengan objek yang sama jadi nanti bisa mendapatkan hasil validasi hasil titik referensi untuk validasi yang lebih banyak tapi satu berfokus pada metode yang berbeda metode macam-macam silahkan dibaca nah data per hari ini kalau misalkan yang paling mungkin untuk digunakan jika mau mundur 20 tahun ke belakang adalah data resolusi menengah data resolusi spasial 10 meter sampai 6 meter sampai 50 centi itu baru tersedia di tahun 2017 untuk yang 50 centi jadi kalau mau untuk belajar teman-teman mahasiswa bisa menggunakan data resolusi menengah data resolusi menengah ini sebenarnya bisa diakses macam-macam bisa minta ke kami ke 8 datanya ada atau yang paling ngetrend sekarang adalah menggunakan cloud computing bisa disediakan oleh Google Earth Engine ataupun di Amazon AWS itu semua datanya tersedia lengkap tidak butuh space hard disk yang besar tidak butuh software karena semuanya diolah di cloud-nya Google tapi butuh kemampuan untuk bahasa pemrograman Java kami di 8 pare-pare tahun ini membimbing satu orang anak PKL dari UNHAS itu mencoba untuk melakukan pengolahan mangrove sebenarnya perubahan mangrove beberapa tahun kebelakang tapi karena hasilnya itu hasil pekerjaan anak PKL saya ingat saya belum digunakan untuk publikasi tapi kalau mau sama-sama belajar kami siap membimbing kami siap belajar bersama dan kalau pun mau tutorialnya banyak tutorialnya banyak di YouTube tenang gratis untuk validasi oh iya satu terakhir untuk validasi saya masih hutang satu paper Pak Roland sebenarnya kalau sebelum-sebelumnya adalah validasi yang digunakan untuk prediksi penutup penggunaan lahan itu namanya error matrix ternyata dari tahun 2008 metode itu sudah mulai ditinggalkan karena kurang akurat katanya untuk validasi model yang terbaru namanya adalah three maps comparison nanti saya ingatkan saya untuk kirim email papernya ke Pak Roland dari tahun kemarin saya lupa masih three maps comparison itu katanya jauh lebih valid untuk melakukan validasi hasil modeling penutup penggunaan lahan memang software yang bisa digunakan itu belum ada yang komersil masih harus menggunakan MATLAB atau R atau setahu saya MATLAB atau R ataupun Python tapi bisa lah ini papernya dijelaskan tenang saja saya rasa untuk terkait dengan modeling penutup penggunaan lahan dari saya cukup sekian Pak Munter atau saya kembalikan ke Munter silahkan terima kasih Pak Sosial ini kalau perbicara mengenai remote sensing dan mempatannya tidak akan selesai sampai tahun depan Pak ini banyak sekali jadi ini juga menjadi kajian yang menarik untuk semua orang termasuk utamanya para peneliti ataupun mahasiswa untuk dipindah lanjut yang pertanyaan yang tadi mengenai tata ruang saya persilakan Pak Dhani masih bersama kita Pak Ramdan Pemanto mungkin tidak terhubung Pak Dhani terima kasih atas pertanyaan ini pengalaman kami Prof biasanya dari perencanaan kemudian implementasi kami diskusi juga dengan beberapa kepala daerah selalu biasanya sangat besar nah karena saya juga selalu ikut-ikut lah ya anggaplah ikut-ikutan di perencanaan kota saya melihat di undang-undang kita terlalu rigid pemanfaatan ruangnya Pak Prof begitu rigid sehingga ruang-ruang pada saat implementasi itu kadang-kadang karena rigidnya dia tidak update karena ada tren-tren ruang kadang-kadang berkembang baik itu tren sosialnya sendiri atau tren perilaku dalam bahasa arsitektur itu adalah perilaku membentuk ruang ruang membentuk perilaku nah kemudian ada juga kebutuhan-kebutuhan yang kadang-kadang berkembang ya sejalan dengan kompleksitas tuntutan misalnya seperti hari ini hari kita kena COVID-19 di seluruh dunia tentunya beberapa model-model ruang adaptasi ruang itu akan memberi konsekuensi kepada penataan ruang kita nah karena penataan ruang kita terlalu rigid kemudian sudah diundang sudah dibuat aturan yang rigid nah kadang-kadang fleksibilitas ruang fleksibilitas mulai dari aturan maupun land use inilah yang memberikan bias yang besar contoh Makassar saya kebetulan sebelum jadi wali kota terlibat dalam pembuatan RTRW sampai perda selesai setelah perda kebetulan saya jadi wali kota saya membuat 12 kawasan detail kerjasama dengan IAP ya dengan teman-teman IAP saya tender bebas semua orang-orang terbaik perencanaan kota saya minta terlibat waktu saya sama Pak Berni saya minta Pak Berni untuk melibatkan semua teman-teman siapapun yang bisa justru saya tidak terlibat malah saya tidak mau campur biarkan teman-teman yang profesional setelah hasilnya pada saat saya ingin mengimplementasikan rencana detail itu saya mendapat kesulitan Prof kenapa mendapat kesulitan terlalu rigid saya melihat di Singapura Prof saya berapa kali di Yura dengan teman Dr. Leiteker juga kami sering diskusi kemudian kalau saya lihat di Yura sistem land use sistemnya mereka itu sangat fleksibel misalnya kita disitu ditentukan perkantoran rigid sekali ya kadang-kadang kalau di Singapura saya lihat misalnya pembuatan bangunan berkepadatan tinggi high right emulsistory bla 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 jadi dia hanya memberi bingkai kita menentukan nah maka dengan itu dimana-mana saya melihat fenomena tata ruang selalu biasnya sangat besar ini perlu kita mulai mereview semua sistem yang ada termasuk mulai dari capman PP kemudian tata ruang contoh saja tata ruang antara tata ruang darat undang-undang 26 dengan undang-undang 27 ada pasal-pasal tabrakan yang luar biasa tabrakannya misalnya tentang pasal tentang pesisir bahasa pesisir bahasa pesisir yang ada di undang-undang 27 adalah kecamatan pesisir nah ini kan memberikan kita sebuah kesulitan-kesulitan karena ada overlapping keputusan di situ yang sangat berbahaya nah sehingga perlu adanya revisi sudah saatnya memang waktunya merevisi ini secara hulu hilir Prof saya kira seperti itu saya tidak bicara tentang kasuistis saya bicara secara umum saja dan perasaan saya pernah merencana kota pernah menjadi arsitek dan pernah menjadi awali kota dan bagaimana mengimplementisikan keputusan-keputusan itu di lapangan dan pernah melibatkan semua pihak yang paling jago di dalam perencanaan kota bahkan saya tidak terlibat di situ Prof dalam rencana detail nah seperti itulah hal-hal yang saya kira perlu webinar ini menjadi bahagian momen yang penting untuk mencoba melihat secara hulu hilir mulai dari bagaimana mengambil keputusan di lapangan sampai bagaimana mulai dari perencanaan dan batas-batas jadi boundary-bounderinya border-bordernya ini masih tidak kelihatan jelas kadang-kadang terlalu jelas kadang-kadang tidak kelihatan jelas nah ruang-ruang seperti apa yang dibutuhkan di dalam implementasi nah ini ini juga penting untuk apa namanya kita revisi dan yang terakhir adalah ruang-ruang pembentukan undang-undang termasuk pembentukan aturan nah kita sedikit kekurangan secara technical management technical skill bagaimana menerapkan idiom-idom tata ruang terhadap perda atau peraturan wali kota nah kadang-kadang saya sendiri berusaha waktu saya menjabat saya berusaha selalu mentongkrongi pembuatan perda ini atau peraturan wali kota ini selalu kadang-kadang saja ada istilah-istilah yang lolos yang membuat keputusan-keputusan di lapangan menjadi sulit saya kira demikian Pak terima kasih Pak Ramdan Pemanto ini menarik sekali ya saya tambah sedikit Pak silahkan Pak Rulan ya jadi selain faktor yang sudah disampaikan saya setuju sekali selalu rumit itu peraturan-peraturan pertaruan kita yang pertama yang kedua memang kita ini negara baru berkembang masyarakatnya masih bergolak jadi dinamika itu wah tinggi sekali tinggi sekali betul jadi saya punya pengalaman waktu saya pernah satu bulan di Kanada misalnya ada tata ruang yang berlaku sudah 100 tahun karena memang masyarakatnya sudah stabil kalau di Indonesia agak rusak satu masyarakatnya dinamik dua datanya tidak tidak ikut dengan detail menggambarkan kedinamikannya padahal data itu kita pakai dalam tata puan jadi selalu ada bias-bias memang begitu kenyataannya saya kembalikan Pak Zek ya terima kasih Pak Rulan tambahannya dan memang ya seperti itu kondisinya tapi ini menjadi PR kita bersama Pak Zul ada tambahan Pak Zul silahkan Pak Zulkarnain silahkan Pak untuk utamanya pengalaman di pare-pare silahkan Pak halo Pak Zul Pak Zulkarnain halo Pak Zul mungkin terputus Pak Ilham ada saya coba unmute ya ya silahkan Pak silahkan Pak Zulkarnain ya silahkan Pak Zulkarnain makasih Bapak-Bapak dan kami hormati pertanyaan kedua tadi saya hanya menambahkan Bapak dan pembantu apa yang terjadi di Makassar itu sama sebenarnya semua terjadi di pemerintah kota kota khusus seperti di pare-pare juga dan saya kira juga mungkin sama berlaku di beberapa daerah biasanya memang perencanaan itu sangat bagus itu sudah disesuai dengan proses akademisi berproses secara politik berproses secara partisipasi tapi pada saat nanti pelaksanaan pemanfaatan itu biasanya ada peruang-peruang karena betul tadi saya ingin sekali aturan-aturan di perintah druah bahkan proses untuk menjadi perna saja itu sangat lama itu sangat lama belum pada saat prosesnya ada lagi aturan-aturan teknis yang berlakunya berlaku pada saat itu bukan berlaku pada saat ditetapkan tapi berlaku suruh dan sekira untuk rencanaan tata ruang kan memang bukan sebagai dasar untuk perizinan dan lain sebagainya tapi untuk proses menuju ke rencana data data ruang itu semakin rigid lagi aturan-aturannya dan itu membuat beberapa daerah yang belum mampu membuat penyusunan rencanaan data ruang yang sesingkat-singkat mungkin padahal RDTRI ini sangat dibutuhkan untuk bisa mengawal proses perencanaan yang sudah dibuat dalam hal ini untuk pengendalian karena tanpa RDTRI itu kita tidak bisa mengendalikan tetar ruang karena RTRW masih orang masih bisa berpikir makro di dalamnya hanya fungsi-fungsi lahan tapi untuk perizinan itu masih bisa bisa diajak orang berdiskusi panjang sehingga ada hal yang perlu memang ini Pak betul-betul yang diberikan tadi Bapak Roland memang harusnya dibuatkan aturan-aturan tata ruang yang lebih simpel tapi fungsional dan tidak dan bisa diikuti semua dan ini ada hal yang biasa menarik ini Pak biasanya itu PPNS kan ini ada di daerah untuk mengawal rencana tata ruang tapi kan ini tidak mungkinlah PPNS ini bisa-bisa langsung menegur langsung pimpinannya ya seharusnya PPNS ini berdiri sendiri apa intinya dia merupakan satu lembaga tersendiri yang bisa mengoreksi atau memberikan masukan kepada pemerintah tidak mungkin PPNS Makassar bisa menegur Bapak Dhani Pumanto kebijakan tidak mungkin bisa saja mungkin kalau ada share PPNS dari misalnya dari daerah Malopo bisa masuk ke Makassar atau dll sebagainya mungkin konsep-konsep itu yang jelas tidak mungkin PPNS yang di daerah itu bisa memberikan memberikan apa namanya penegurah atau hal yang tegas kepada pimpinannya itu merupakan hal yang mungkin Pak dari praktisi yang seperti kami di perempuan terima kasih terima kasih Pak Sul untuk jawaban terakhir saya persilahkan ke Pak kurnator wilayah MAPIN Sulit Selatan ini Pak Ilham mengenai tantangan untuk MAPIN Sulit Selatan itu lebih berperan dan sejauh mana dan itu juga menjadi penanggap terakhir di sesi kita kata-kata kita sudah dua jam setengah Pak berdiskusi silahkan Pak Ilham baik 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 moderator Pak Jay semangat sekali moderator kita hari ini saya mungkin sebentar saja sedikit karena saya ingin mempersilahkan juga Ketua MAPIN Pusat untuk merangkum atau menutup sekedar juga memberikan informasi singkat saja dari Komwil Sulsel kami sudah berusaha dengan peran kami penyediakan tenaga ahli apabila ada pemda yang membutuhkan khususnya terkait ke pengelolaan data spasial dan juga tentu operator-operator geospasial ini kan sebenarnya banyak tenaga-tenaga operator yang nantinya bisa digunakan sebagai standarisasi dalam penyusunan RTRW nah tentu terang dalam penyusunan RTRW maupun biasa yang paling umum sekarang KLHS itu ya tenaga ahli tenaga ahli dibutuhkan nah disinilah peran-peran kita untuk membantu pemda memang tadi Pak Zul sudah menyebutkan ada istilah PPDS ya memang kami di UNHAS juga ada PPDS ini untuk mensupport ya baik pemda maupun non-pemerintah atau non-swasta yang berminat untuk bisa kita bantu misalnya kerjasama kami di UNHAS ada SDGs ya dengan 8 kita juga mencoba untuk menyiapkan khususnya ketersediaan data-data pengintraan jauh ini ke depannya olehnya itu kami menghimbau buat daerah atau pihak-pihak yang membutuhkan itu dapat menghubungi kami disinilah peran kami untuk bisa membantu kepada mahasiswa maupun akademisi akademisi yang terkait we open the doors ya kita buka baik itu di PPDS di SDG Center kami di Puslitbang UNHAS juga ada beberapa yang terkait kepenyediaan data spasial ada WITARIS ya ada PPLH yang berhubungan dengan lingkungan jadi cukup banyak lah kalau kebutuhan tanah agak ahli kami di akademisi itu disitulah peran kami ya seperti itu saya juga ingin meminta kesediaan Bapak Agustan sebagai ketua MAPIN Pusat untuk menambahkan dimana peran MAPIN khususnya bagaimana daerah-daerah juga bisa berperan saya kira dengan menyediakan slot seperti ini saya kira kita bisa berbagi berangkali begitu Pak Jay yang bisa saya berikan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak terima kasih terima kasih silakan Pak Agustan langsung Pak Ketua MAPIN silakan Pak mohon diunmud sebentar Pak oke oke ya terima kasih terima kasih banyak ini sebelumnya saya mengucapkan selamat dan terima kasih sekali kepada MAPIN POMIL SULSEL dibawah komando Pak Ilham Alimudin kemudian Pak Moderator Pak Hamzudijal dan kita berhasil menanggap empat narasumber hari ini yang sangat betul-betul sangat kompeten mulai dari pakar penelitinya dari Pak Profesor Roland kemudian penyedia data dari Zilzad dari teman-teman lapan di Pare-Pare dan ada unsur dari pemerintah daerahnya jadi ada dari Pak Wali Kota kemudian dari Pare-Pare ini betul-betul mencerminkan semangat yang ingin kita kembangkan di MAPIN semangat Pentahelix untuk berkolaborasi bersama mulai dari birokrat, peneliti, akademisi kemudian dari media dan seterusnya jadi kami harap di MAPIN memang MAPIN dari segi komunitas ingin mendisminasikan atau mengajak masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ada dan tren-tren ke depan supaya kesejahteraan itu bisa terjadi dan bisa menjadi milik kita bersama sebagai bangsa Indonesia itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan jadi terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu sekalian utamanya kepada para narasumber yang sangat memberikan wawasan utamanya dari Pak Dhani Pemantu tadi yang menjelaskan secara sangat bagus tentang somber smart city itu tentang hardware-nya bukan hardware tapi hardware-nya jadi dari segi hatinya dari segi pelaksana perangkat-perangkat yang ada dari sisi teknologinya itu jadi unsur manusianya yang ditekankan jadi ini sangat menarik satu wacana yang menarik yang diperkenalkan oleh Tempo Makassar tentang konsep smart city dan teknologi dengan melibatkan dari unsur manusianya itu saja mungkin Pak Ilham Pak Moderator Pak Sam Surijal yang bisa sampaikan sekali lagi selamat dan kami dari MAPIN sangat berterima kasih sekali atas inisiatif dari teman-teman di Komunil Sursal sukses dan terima kasih terima kasih terima kasih Pak Agustan sebagai Ketua MAPIN Pusat Pak Ilham sebagai Koronator Wilayah dan tentunya mewakili teman-teman MAPIN saya sebagai moderator Sam Surijal mengucapkan terima kasih kepada Pak Roland Barkey Pak Silsal Pak Muhammad Ram dan Pemanto kemudian Pak Sulkarnia Nasrun atas semua sharing ilmu dan pengalaman tentunya yang mengayakan kita semua dan tentunya momen ini juga menjadi pengungkit rasa kebersamaan kita untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan yang lebih bagus ke depan untuk wilayah juga untuk masyarakatnya itu mungkin juga sebagai penutup mohon maaf jika ada yang salah kata dan yang kurang berkenan dalam pelaksanaan ini Bapak Ibu sekalian dalam waktu dekat juga mungkin akan ada lagi seri yang ke-9 nanti diikuti saja di web MAPIN khususnya nanti akan ada informasi-informasi terkait dengan kajian-kajian seperti ini sekali lagi terima kasih atas partisipasi kita semua kita semoga dianugerahi kesehatan selalu saya tutup pertemuan kali ini wilayah topik Allah Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mungkin Insya Allah tanggal 25 Siap Sukses MAPIN Oke Sukses Bantu Bantu kami Muslim Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih